SEMOKU, DI LUAR PENJARA Setelah beberapa saat, Luan dan Yao dan empat dewa abadi lainnya keluar dari penjara dan berdiri di luar. Mereka baru saja mendapatkan informasi umum. Meskipun mereka tidak tahu apakah itu benar atau tidak, hal semacam ini akan memakan waktu lama untuk ditentukan melalui interogasi, termasuk rincian lebih lanjut tentang interaksi Qi dengan Deadkin, kebiasaan mereka, dan sebagainya. Luan dan Yao tidak bisa tinggal di sini sepanjang waktu. Kempat raja abadi mengawasiki dari dalam, dan keempat raja abadi keluar untuk mengantar Luan pergi. Setelah mengetahui bahwa Luan memiliki garis keturunan Deadkin, keempat raja abadi merasa berat hati, terutama ketika mereka melihat sang putri berdiri di samping Luan. Mereka sama sekali tidak dapat menerima kenyataan ini. Dalam hati mereka, kekuatan maut adalah kekuatan yang paling jahat. Mereka tidak peduli dengan galaksi lain, tapi setidaknya mereka harus menyingkirkannya sepenuhnya dari galaksi mereka sendiri. Namun, keberadaan Luan membuat hal ini sangat sulit dicapai. Namun, Luan telah berusaha keras dalam operasi malam ini, terutama pencapaian Luan dalam kekuatan spasial. Ini adalah pertama kalinya Sengoku melihatnya. Sengoku berbeda dari ras lainnya. Sebagai pemimpin dari empat ras besar, mereka secara alami tahu betapa ajaibnya kekuatan spasial klan bintang penyebaran. Sekarang Luan juga bisa mengendalikan kekuatan yang begitu besar dari klan bintang menyebar, mereka mau tidak mau melihat Luan dari sudut pandang baru. Faktanya, inilah kekurangan Sengoku dibandingkan Deadkin. Deadkin secara alami pandai mempelajari kekuatan spasial, tetapi Sengoku tidak memiliki kemampuan ini, dan hanya sedikit orang yang bisa mengolahnya. Karena itu, klan bintang penyebaran sangat penting dalam perang di galaksi. Sekarang klan bintang penyebaran dipenjarakan di Laut Utara Ekstrim, jika para dewa tidak bersedia membiarkan mereka keluar, arti penting Luan dalam perang ini akan menjadi lebih penting. Terima kasih atas urusan malam ini, Tuan Mudalu. Seng menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Luan, ini salah kami. Jika bukan karena Tuan Muda Lu, kami akan kembali dengan tangan kosong malam ini. Senior, kamu menyanjungku. Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sangat sopan. Aku murid permaisuri dewa, dan juga suami Yao. Aku menganggap diriku setengah Sengoku, jadi wajar saja kalau aku bekerja untuk Sengoku. Mendengar kata-kata Luan dan melihat sikap Luan, keempat raja abadi yakin. Tidak peduli jenis darah apa yang dimiliki Luan di tubuhnya, sikapnya selalu lurus, dan ini adalah sesuatu yang mereka kenali. Namun, begitu mereka mengetahui tentang garis keturunannya, tidak mungkin ada hal lain yang bisa menghapus dendam di antara mereka. Paman Seng, bagaimana kamu akan menghadapi Ki? Yao bertanya dengan lembut. Tentu saja aku akan menggunakan seni abadi untuk menghadapinya. Seng berkata tanpa ampun, dia telah melakukan kejahatan keji. Setelah dia diinterogasi, dia pasti akan dieksekusi. Luan dan Yao terkejut. Luan juga tahu bahwa Sengoku punya banyak aturan. Menurut hukum Surgawi, eksekusi siapapun dari Sengoku harus disetujui oleh guru Surgawi atau permaisuri Surgawi. Tidak ada orang lain yang diizinkan bertindak sendiri. Membunuh Ki di luar adalah satu hal, tetapi membunuh Ki di dalam penjara adalah masalah lain. Ini karena hanya ada sedikit orang di Sengoku, dan setiap kehidupan sangatlah penting. Bahkan jika guru Surgawi dan permaisuri Surgawi berada dalam pengasingan, dan Seng sekarang bertindak sebagai guru Surgawi, dia mungkin tidak dapat melampaui wonangnya dalam masalah ini. Namun, Ki adalah putra Seng, dan masalah ini menjadi sangat rumit. Namun, Luan dan Yao percaya bahwa Seng, yang telah melihat badai yang tak terhitung jumlahnya, tidak akan dibutakan oleh masalah ini. Dia pasti akan membuat pilihan terbaik. Aku akan mengirimmu pergi, kata Seng. Tolong tinggal. Luan segera berkata, Senior, masih banyak hal yang harus kamu lakukan. Kita bisa pergi sendiri. Aku pamit dulu. Dengan itu, Luan menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada empat raja abadi. Kemudian, dia pergi bersama Yao dan berjalan ke arah gerbang alam Surgawi. Melihat kedua sosok itu, keempat raja abadi tidak segera kembali ke penjara. Sebaliknya, mereka berdiri di sana untuk waktu yang lama. Bahkan ketika kedua sosok itu telah lama menghilang dari Sengoku, raja abadi juga melakukan hal yang sama. Akhirnya, setelah sekian lama, salah satu raja abadi menghela nafas. Huh, desahan raja abadi ini panjang dan berat. Dia berkata dengan sakit kepala, Luan ini sebenarnya memiliki kekuatan kematian di tubuhnya. Memikirkannya saja membuatku pusing. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Mendengar ini, ketiga raja abadi juga merasakan sakit kepala, termasuk Seng. Dampak dari masalah ini terlalu besar, bahkan lebih besar daripada dampak Ki. Jika suatu hari Luan memilih untuk mengkhianati mereka, itu akan menjadi pukulan besar bagi Sengoku dan klan Hachiko. Semakin lama hal ini berlangsung, maka akan semakin buruk keadaannya. Sekarang, mereka hanya bisa percaya bahwa Luan tidak akan mengkhianati mereka. Namun, bisakah mereka mempercayai hati manusia sepenuhnya? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, persatuan APS. Si cantik yang dan Liu Yi sedang menunggu di lantai atas pavilion pusat. Operasi malam ini membuat kedua gadis itu sangat gugup. Lagi pula, ini melibatkan Deadkin sekali lagi, jadi mereka tidak bisa merasa tenang apapun yang terjadi. Pada saat ini, pintu alam ilahi tiba-tiba menyala, dan dua sosok keluar. Mereka adalah Luan dan Yao. Setelah melihat keduanya kembali, kedua gadis itu langsung menghela nafas lega dan buru-buru bangkit untuk menyambut mereka. Tuan, adik Yao, si cantik yang membuka mulutnya dan bertanya dengan suara agak dingin, bagaimana situasinya? Luan menjelaskan proses dan hasilnya, termasuk isi interogasi. Ekspresi Beauty Yang dan Liu Yi berubah serius setelah mendengarnya, terutama ketika mereka mendengar bahwa seluruh Deadkin menginginkan nyawa Luan, dan niat membunuh serta serangan Deadkin terhadap Luan hanya akan menjadi lebih kuat. Ekspresi mereka menjadi lebih buruk. Situasi ini berbeda dari penilaian Liu Yi. Selama ini, penilaian Liu Yi adalah bahwa ada orang di Deadkin yang menginginkan nyawa Luan, tapi ada juga orang yang ingin merekrut Luan. Namun, penilaian khusus Liu Yi adalah bahwa tokoh penting seperti Li Han ingin merekrut Luan. Meskipun ini bukan ide umum, setidaknya ini setara dengan mereka yang ingin membunuh Luan. Liu Yi bahkan mengira Deadkin ingin membunuh Luan karena aliansi Qi dengan Deadkin. Namun, sekarang tampaknya kebenarannya justru bertolak belakang. Qi hanyalah bidak catur yang digunakan oleh Deadkin. Li Han memegang posisi tinggi di Deadkin, dan dengan status Qi, mustahil baginya untuk melakukan kontak langsung dengannya. Jika apa yang dikatakan Qi benar, maka itu berarti sebagian besar Deadkin menginginkan kematian Luan, dan hanya Li Han yang ingin merekrut Luan. Situasi yang diperkirakan benar-benar terbalik dari aslinya. Aku tidak menyangka spirit Rache sangat menginginkan hidupku. Luan tersenyum pahit dan bercanda, dua klan di klan Hachiko menginginkan hidupku, Naga menginginkan hidupku, dan Rasroh juga menginginkan hidupku. Aku tidak tahu siapa yang telah aku sakiti. Saya jelas belum melakukan apapun, tetapi saya dikejar oleh dua star reverse. Rasanya aku tidak seharusnya ada di dunia ini. Petik 2 Petik 2 Ketiga wanita itu memandang Luan, mata mereka penuh sakit hati, dan bahkan mata mereka merah. Meskipun nada suara Luan sangat santai dan dia terlihat seperti sedang bercanda, ketiga wanita itu tahu seberapa besar tekanan yang dialami Luan. Luan bahkan belum pernah bercanda tentang hal ini sebelumnya. Sekarang dia bisa mengatakan ini, sepertinya dia memiliki pemikirannya sendiri yang sebenarnya. Dia diburu oleh ayahnya ketika dia lahir, dan dia menjadi budak sebelum usia 12 tahun. Empat tahun kemudian, dia dikejar oleh Klancu dan Jiang sejak usia 16 tahun, dan diselimuti oleh Janji 10 tahun. Belakangan, ada naga, dan sekarang ada ras maut. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang tak tergoyahkan, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi yang membuat orang putus asa. Tidak ada seorang pun yang pernah mengalami perasaan ini, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat berpikir dalam posisi Luan. Kita harus lebih berhati-hati. Deat Rache ingin menyerangku, dan jika mereka tidak bisa menangkapku, mereka pasti ingin menyerang orang-orang di sekitarku. Jika Anda dalam bahaya, berbagai aliansi di tangan saya juga akan berada dalam bahaya, termasuk Klan Harimau Surgawi. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, penting untuk memberitahu mereka agar lebih bersembunyi. Jangan lengah karena konsesi naga. Terutama Klan Harimau Surgawi, di antara Klan Binatang Aneh yang bekerja sama dengan kami, hanya mereka yang tidak bersembunyi. Mereka kemungkinan besar akan menjadi target dari Deat Rache. Liu Yi memikirkannya, tapi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kita bisa melakukan hal lain, tapi terlalu sulit untuk membuat Klan Harimau Surgawi bersembunyi. Mereka berani melawan naga, tetapi bahkan naga pun tidak bisa memaksa Klan Harimau Surgawi mundur. Ini berarti Klan Harimau Surgawi lebih menghargai martabat daripada kehidupan. Raja Ki tidak akan setuju. Hati Luan mencelos saat mendengar ini. Memang benar, karakter Klan Harimau Surgawi terlalu pantang menyerah, dan terlebih lagi Raja Ki. Namun, demi keamanan, Luan sangat berharap mereka bisa bersembunyi untuk saat ini. Setelah memikirkannya dengan serius, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada ketiga wanita itu, Istirahatlah selama sehari. Aku akan mulai mengajarimu kekuatan luar angkasa besok malam. Saya akan pergi ke Pulau Harimau Surgawi sebentar lagi dan melihat apakah saya dapat membujuk Raja Ki. 3062 Wilayah Laut Selatan yang ekstrim, Pulau Macan Surgawi Semakin sedikit ras di wilayah Laut Selatan ekstrim. Salah satu alasannya adalah banyak ras yang dulunya berasal dari benua tersebut telah kembali ke delapan benua kuno, mengakibatkan banyak wilayah kosong. Alasan lainnya adalah frekuensi gempa bumi di kawasan Laut Selatan ekstrim semakin meningkat. Banyak gempa bumi yang begitu dahsyat sehingga bahkan binatang mistik peringkat delapan pun berada dalam bahaya, apalagi binatang mistik yang lebih lemah. Demi warisan ras mereka, banyak ras teratas harus meninggalkan wilayah Laut Selatan ekstrim dan menetap di wilayah laut lainnya. Namun, Suku Harimau Langit belum pergi. Markas besar Suku Harimau Langit masih berada di pulau aslinya. Sebagian besar ahli Suku Harimau Langit, yang berkumpul untuk melawan ancaman naga, tinggal di pulau-pulau sekitarnya dan tidak pergi. Mungkin karena mereka semua ahli, Harimau Langit yang lebih lemah dirawat oleh orang tua mereka di wilayah laut lain. Gempa bumi di wilayah Laut Selatan ekstrim tidak menimbulkan kerusakan apapun pada Suku Macan Langit. Namun harus dikatakan karena seringnya terjadi gempa, sumber daya sulit diperoleh, bahkan sudah masuk ke laut lain. Suku Harimau Surgawi tidak bisa pergi demi martabat, tetapi mereka tidak bisa memaksa mereka untuk tinggal demi sumber daya. Lagipula, tidak perlu bertarung sampai mati dengan alam. Baru-baru ini, Suku Harimau Langit sedang mendiskusikan apakah akan pergi atau tidak. Jelas sekali, ini adalah persetujuan Rajaki. Kalau tidak, Macan Surgawi lainnya tidak akan membahas topik ini. Saat ini, Rajaki masih beristirahat di gunung tengah pulau Harimau Surgawi. Meskipun gunung itu sangat besar, namun masih sangat sempit untuk tubuh besar Rajaki. Itu hanya cukup baginya untuk membalikkan badan dan tidurnya tidak nyaman. Saat Rajaki sedang tidur nyenyak, susunan teleportasi tiba-tiba menyala di sudut, dan sesosok tubuh keluar. Itu tidak lain adalah Luan. Meskipun Rajaki sedang tidur, Suku Harimau Surgawi terlahir dengan kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan. Mustahil bagi mereka untuk tidak memperhatikan susunan teleportasi dan kedatangan Luan. Benar saja, tubuh Rajaki bergerak sedikit. Dia perlahan membuka matanya dan menatap Luan dengan mata mengantuk. Luan sudah lama tidak datang, dan Rajaki juga sudah tidur lama. Tubuhnya berubah menjadi manusia dengan kecepatan yang sangat cepat dan menutupi tubuhnya yang tinggi dan ramping dengan kerudung tipis. Rajaki, Luan menangkupkan tangannya dan berkata dengan sederhana. Keduanya sudah sangat akrab, jadi tidak perlu terlalu banyak formalitas. Rajaki tidak menyukai hal-hal ini. Anda di sini. Rajaki menguap panjang. Dia menatap Luan dengan mata agak mengantuk dan berkata, Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kenapa kamu tiba-tiba datang menemuiku? Apakah ada hal lain? Luan tersenyum canggung dan mengangguk. Ya. Pangeran Ki memutar matanya ke arah Luan. Setelah meregangkan tubuhnya, dia duduk di atas ranjang batu dan bertanya, Saya tahu ada sesuatu yang terjadi. Katakan, ada apa? Sejujurnya, aku punya musuh lain sekarang. Luan merasa sangat malu ketika berkata, Musuh ini ingin membunuhku, dan karena dia tidak dapat menangkapku, aku khawatir dia akan menyerangmu dan memanfaatkanmu untuk mengancamku. Musuh. Pangeran Ki mengerutkan kening dan bertanya, Musuh apalagi yang kamu peroleh kali ini? Ras apa? Ini, Luan sedikit berkonflik. Setelah memikirkannya, dia berkata, Saya khawatir saya tidak dapat memberitahu Anda sekarang. Kerutan di dahi Pangeran Ki semakin dalam. Ekspresinya penuh keraguan ketika dia bertanya, Ras apa yang begitu kuat sehingga mereka berani menyerang suku macan langitku. Bahkan para naga pun belum berani menyentuh klan macan langitku. Bahkan klan Hachiko yang ingin membunuhmu belum melakukan apapun terhadap klan macan langitku. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi ancaman bagi klan harimau surgawi saya? Luan sekali lagi mengalami konflik. Dia tidak tahu harus berkata apa. Pangeran Ki melihat ekspresi Luan dan menjadi lebih bingung. Ras apa yang begitu misterius sehingga dia tidak bisa menyebutkannya. Bahkan para naga pun tidak bisa melakukan ini. Hanya klan Hachiko yang bisa melakukan hal ini. Akhirnya, setelah beberapa keraguan, Luan menarik nafas dalam-dalam karena mempertimbangkan keselamatan suku macan langit dan berkata dengan suara yang dalam, Jika saya mengatakan bahwa ras ini jauh lebih kuat daripada naga, atau bahkan, Mungkin lebih kuat dari klan Hachiko, Maukah kamu bersembunyi? Ketika Pangeran Ki mendengar ini, Tubuhnya bergetar hebat, Dan rasa kantuknya hilang. Apakah tamu? Pangeran Ki memandang Luan dengan kaget. Matanya membelalak, Dan matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Ras yang lebih kuat dari klan Hachiko. Pangeran Ki memandang Luan dengan kaget dan langsung bertanya, Apakah kamu bercanda? Saya tidak akan bercanda tentang hal semacam ini. Luan memandang Pangeran Ki dan berkata sambil tersenyum masam, Bahkan jika ras ini tidak lebih kuat dari klan Hachiko, Ia pasti tidak lemah. Lebih penting lagi, kebanyakan orang di ras ini ingin membunuhku, Tidak seperti klan Hachiko yang hanya ada dua klan yang menginginkan nyawaku. Pangeran Ki mendengarkan kata-kata Luan. Dibandingkan kebanyakan orang, Dia lebih mengkhawatirkan fakta bahwa ras ini benar-benar dapat bersaing dengan klan Hachiko. Ini sungguh tidak terbayangkan. Tidak peduli betapa bangganya klan Harimau Surgawi, Mereka dapat dengan jelas melihat kekuatan klan Hachiko. Klan Hachiko adalah eksistensi yang tidak bisa ditantang. Mereka bisa melawan semua binatang aneh di dunia sendirian. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah penguasa dunia dengan kedudukan yang tidak tergoyahkan. Bagaimana bisa ras yang bisa bersaing dengan klan Hachiko tiba-tiba muncul? Bagaimana bisa begitu tiba-tiba dan tanpa tanda apapun? Apa yang sedang terjadi? Dibandingkan dengan ketidakpercayaan, Pangeran Ki lebih percaya kata-kata Luan. Dia percaya bahwa dia tidak berbohong padanya, Terutama ketika dia langsung memikirkan pensiunnya klan Hachiko. Fuyu adalah istri Luan, jadi Luan pasti tahu banyak. Dia buru-buru bertanya, Apa yang kamu tahu? Luan menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, Aku belum bisa memberitahumu detailnya, Tapi aku berjanji akan memberitahumu di masa depan. Jangan bertanya terlalu banyak untuk saat ini. Perlombaan ini memiliki banyak trik. Sejujurnya, Naga dan banyak klan binatang aneh lainnya adalah hasil dari tindakan ras ini. Apa? Pangeran Ki segera menarik nafas dan menatap Luan dengan kaget. Faktanya, Setelah kejadian ini, Pangeran Ki bertanya-tanya bagaimana Luan memiliki kekuatan Untuk menghajar hampir semua ahli naga Dan lebih dari seratus binatang aneh peringkat sembilan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh klan Harimau Surgawi Dan seluruh aliansi hidup dan mati. Dan perkataan Luan langsung memecahkan misteri di hati Pangeran Ki. Saat itu, Para naga ingin membunuhku, Jadi aku sengaja menyebarkan berita tersebut Dan menggunakan ras ini untuk membuat mereka dan para naga saling bertarung. Aku mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Luan tidak menyembunyikan apapun dan berkata, Yang lebih penting, Mereka tidak mengirim lebih dari sepuluh orang. Saya berharap Pangeran Ki dapat mengenali kekuatan mereka Dan tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Pangeran Ki mendengar ini dan mengerutkan kening. Jika apa yang dikatakan Luan benar, Maka kekuatan ras ini benar-benar menakutkan. Dengan kurang dari sepuluh orang, Mereka mampu mengurangi megalosaurus seratus peringkat sembilan Dan seratus peringkat sembilan binatang aneh ke keadaan yang menyedihkan. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, Tidak peduli jenis penyergapan apa yang mereka lakukan sebelumnya, Hasil seperti ini tidak terbayangkan dan sangat menakutkan. Jika ras seperti itu benar-benar menyerang klan Harimau Surgawi, Tidak peduli betapa arogannya Pangeran Ki, Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan. Luan memandang Pangeran Ki dan menunggu jawabannya. Luan benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi pada Pangeran Ki Dan klan Harimau Surgawi karena dia. Dia sudah berhutang terlalu banyak pada Pangeran Ki Dan tidak ingin merasa lebih bersalah lagi. Untuk sesaat, gunung itu terdiam. Setelah sekian lama, Pangeran Ki akhirnya berbicara. Sebenarnya, saya punya rencana untuk meninggalkan wilayah laut paling selatan. Pangeran Ki berkata dengan suara yang dalam, Akhir-akhir ini, gempa bumi semakin sering terjadi dan mengganggu pikiran kami. Kami bahkan terbangun dari tidur kami. Luan sangat gembira saat mendengar ini dan buru-buru bertanya, Kemana Pangeran Ki ingin pergi? Apakah kamu sudah menemukan tempat yang bagus? Aku sudah membiarkan klan membicarakan masalah ini, Kata Pangeran Ki dengan serius. Tapi nyatanya, Aku sudah memikirkan suatu tempat dan ingin meluangkan waktu untuk mendiskusikannya denganmu. Diskusikan dengan saya. Luan terkejut dan bertanya dengan ragu, Dimana? Pangeran Ki memandang Luan dan setelah ragu-ragu, Berkata dengan serius, Delapan Benua Kuno 3063 Pulau Harimau Surgawi, Di Dalam Gunung Ketika Luan mendengar perkataan Raja Ki, Tubuhnya bergetar dan matanya membelalak. Dia telah memikirkan salah satu dari sembilan lautan, Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu adalah Delapan Benua Kuno. Namun, Meski tidak terduga, Luan tidak langsung menolaknya. Sebaliknya, Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri. Dia tahu kepribadian Raja Ki. Dia tidak akan berbicara dengan santai. Dia pasti sudah memikirkannya dengan matang sebelum mengatakan ini. Pangeran Ki pasti punya alasan mengapa dia mengatakan hal ini. Luan tidak berbicara. Dia hanya melihat ke arah Raja Ki. Raja Ki memahami maksud Luan dan melanjutkan, Sekarang, Tidak hanya di Laut Selatan, Tetapi di Laut Lain, Frekuensi gempa bumi semakin meningkat dan skalanya semakin besar. Meskipun hal ini tidak cukup mempengaruhi kelangsungan hidup sebagian besar binatang aneh, Jika terus berkembang, Saya khawatir ini bukanlah solusi. Sebelumnya, Alasan terbesar Anda tidak mengizinkan aliansi hidup dan mati memasuki Delapan Benua Kuno adalah karena mereka pasti akan merugikan manusia dan menimbulkan konflik dengan mereka. Namun, Situasinya benar-benar berbeda sekarang. Raja Ki berkata, Selain sekte kalian, Manusia di benua ini pada dasarnya sudah punah. Hanya sedikit yang bisa bersembunyi dan bertahan hidup. Ketika Klan Harimau Surgawi memasuki benua itu, Lawan kita bukan lagi manusia, Melainkan binatang aneh lainnya. Biarpun kita bertarung, Itu akan terjadi di antara binatang aneh dan kita tidak akan menyakiti manusia. Terlebih lagi, Meskipun Klan Harimau Surgawi benar-benar menemukan manusia bersembunyi di wilayah kami, Kami tidak akan membunuh mereka. Kami akan menyerahkannya ke sekte. Luan mengangguk. Apa yang dikatakan Raja Ki masuk akal? Binatang aneh lainnya telah hidup di benua itu begitu lama sehingga manusia di permukaan telah lama musnah. Seperti yang dikatakan Raja Ki, Ketika aliansi hidup dan mati memasuki benua itu, Konflik utama akan berubah. Bahkan jika mereka bertarung, Mereka tidak akan membunuh manusia. Lebih penting lagi, Setelah Luan mengetahui kebenarannya, Dia tahu bahwa Klan Hachiko sedang berperang. Mereka tidak bisa mencampuri urusan benua, Apalagi Klan Harimau Surgawi. Bahkan jika suatu hari perang berakhir dan binatang aneh harus membayar dengan nyawa mereka atas kematian manusia di benua itu, Klan Harimau Surgawi tidak akan disalahkan. Bagi Klan Harimau Surgawi dan aliansi hidup dan mati, Ini adalah saat yang tepat untuk kembali ke benua itu. Tapi bagaimana dengan para naga? Luan memandang Raja Ki dan bertanya, Naga juga ada di benua ini. Apakah kamu tidak takut konflik dengan mereka? Jika ada konflik, Tidak masalah di mana letaknya. Tidak peduli seberapa kuat Klan Naga, Mereka tidak sekuat delapan Klan Kuno, Yang sama sekali tidak berdaya melawan mereka. Naga tidak memenuhi syarat untuk menghentikan kita kembali ke daratan. Setelah mendengar kata-kata Pangeran Ki, Luan berpikir keras. Dari sudut pandangnya, Selain kemungkinan konflik dengan naga, Suku Harimau Langit memang bisa memasuki daratan. Karena Pangeran Ki tidak peduli untuk bentrok dengan naga, Luan semakin tidak punya alasan untuk menolak. Namun, dia secara naluriah merasa yang terbaik adalah Membicarakan masalah ini dengan Liu Yi ketika dia kembali ke rumah. Bahkan jika Liu Yi setuju, Dia bisa membantunya memilih wilayah terbaik. Aku sudah terlalu lama tinggal di sini. Pangeran Ki memandang Luan dan berkata, Saya tidak pernah hidup secara terbuka di benua ini, Bahkan satu haripun. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Bagaimana dengan musuh yang saya sebutkan? Setelah memasuki daratan, Apakah Pangeran Ki akan tinggal di darat? Pangeran Ki merenung beberapa saat dan kemudian berkata, Saya tidak dapat membuat keputusan dalam waktu singkat. Saya perlu memikirkannya. Saya tahu Anda harus kembali dan mendiskusikan ide saya. Kami akan membuat keputusan saat Anda datang berikutnya. Oke, Luan menganggup dan berkata, Tapi sebaiknya jangan menunda masalah ini. Aku tidak tahu kapan musuhku akan menyerang lagi. Aku akan kembali ke sini dalam dua hari. Bagaimana? Baiklah, Pangeran Ki menyetujui. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, markas besar persatuan APS. Setelah Luan kembali ke rumah, Hanya Liu Yi yang tersisa di kantor di pavilion pusat. Yao dan si cantik yang telah kembali berkultivasi dalam pengasingan, Bersiap untuk mengembangkan kekuatan luar angkasa. Ketika Liu Yi melihat Luan kembali, Dia segera berdiri untuk menyambutnya dan bertanya, Suamiku, apa yang Pangeran Ki katakan? Luan menceritakan isi percakapannya dengan Pangeran Ki. Ketika Liu Yi mendengar bahwa Pangeran Ki ingin memasuki delapan benua kuno dan alasannya, Dia langsung berpikir keras. Bagaimana menurutmu? Luan memandang istrinya dan bertanya, Apakah menurutmu itu mungkin? Itu mungkin. Liu Yi menganggup dan berkata, Satu-satunya hal yang perlu kita perhatikan adalah ketika suku macan langit bersaing Dengan suku lain untuk memperebutkan wilayah, Mereka mungkin secara tidak sengaja menemukan tempat persembunyian sekte. Itu akan buruk. Luan bingung. Dia tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Dia bertanya, Apa yang harus kita lakukan? Biarkan serikat sekte memberi kita semua tempat persembunyian. Itu tidak mungkin. Liu Yi mengangkat bahu dan berkata, Tetapi kemungkinannya kecil. Suku macan langit tidak peduli dengan tempat biasa. Mereka pasti akan menyerang wilayah yang kaya sumber daya, Terutama yang memiliki sumber daya yang sangat baik. Sekte di wilayah itu telah diusir. Mereka tidak mungkin berada dekat dengan wilayah tersebut. Dengan kekuatan suku macan langit, Begitu mereka mengincar mereka, Kecuali naga dan suku singa menyala, Suku lain harus mengalah. Mereka tidak akan berani bermusuhan dengan suku harimau langit. Kemungkinan terburuknya, Setelah Pangeran Ki memutuskan targetnya, Kami akan memberitahu sekte tersebut terlebih dahulu. Kami tidak akan memberitahu mereka detailnya, Hanya saja ada bahaya dan mereka harus mengungsi secepatnya. Mendengar perkataan Liu Yi, Lu An merasa lega dan berkata, Kalau begitu, Saya setuju dengan permintaan Pangeran Ki. N. Liu Yi berkata, Suku harimau langit telah memasuki benua ini, Sehingga aliansi hidup dan mati hanya dapat memasuki benua itu. Namun, Mereka tidak memiliki kekuatan suku harimau langit. Mereka tidak boleh terlalu dekat dengan suku harimau langit untuk menghindari kecurigaan. Lebih baik biarkan mereka bersembunyi. Lebih baik aman daripada menyesal. Oke, Lu An berkata, Dua hari kemudian, Saya akan bertemu dengan Pangeran Ki. Kemudian, Saya akan pergi ke aliansi hidup dan mati untuk bertemu dengan semua orang. Liu Yi mengangguk ringan, Masalah ini bukanlah masalah kecil bagi aliansi hidup dan mati. Memang benar, Lu An harus menghadiri pertemuan itu secara pribadi. Bagi aliansi es dan api, Merupakan hal yang baik bagi aliansi hidup dan mati untuk memasuki benua itu. Bagaimanapun, Akan lebih mudah bagi mereka untuk memberikan dukungan. Setelah aliansi hidup dan mati menduduki suatu wilayah, Jangkauan operasi aliansi es dan api juga akan meluas. Akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk mengumpulkan informasi. Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Tanda pisah, Dari malam ke hari, Dan dari hari ke malam, Satu hari akhirnya berlalu. Ketika saatnya tiba, Yao, Beauty Yang, Dan Liu Yi berkumpul di sebuah ruangan di pavilion pribadi. Tentu saja, Lu An juga ada di dalam ruangan karena Lu An akan membawa mereka keluar untuk berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya Lu An benar-benar mengajar keluarganya. Di masa lalu, Dia hanya mengajari mereka beberapa keterampilan dan ide tempur. Dia tidak mengajari mereka kekuatan apapun. Namun, Kali ini berbeda. Bahkan bagi ketiga gadis yang sudah menjadi ahli level 9, Mempelajari kekuatan ruang sepenuhnya dari awal. Itu benar-benar berbeda dengan kekuatan di tubuh mereka. Belajar dari entry level seperti kembali ke awal dunia. Pada malam hari, Ada jas merah yang mengawasi klan. Liu Lan bertugas mengatur urusan klan. Begitu terjadi krisis, Mereka dapat memberitahu Liga Surga kapan saja untuk membantu. Tidak perlu khawatir, Lu An mengangkat tangannya untuk membuka susunan teleportasi dan masuk bersama ketiga gadis itu. Delapan benua kuno, Puncak tertinggi kedua di dunia, Sky Embracing Peak. Susunan teleportasi tiba-tiba terbuka di Sky Embracing Peak. Kemudian, Lu An dan ketiga gadis itu keluar. Di antara ketiga gadis itu, Hanya si cantik yang yang belum pernah ke sini sebelumnya. Saat dia merasakan angin kencang di Sky Embracing Peak, Dia sedikit terkejut. Angin semacam ini sangat menegangkan bahkan bagi guru surgawi puncak level 8. Itu cukup untuk menunjukkan seberapa tinggi tempat ini. Namun, Angin ini tidak banyak berpengaruh pada ahli level 9. Alasan Lu An memilih tempat ini bukan karena tingginya, Tapi karena lingkungan di sini. Sky Embracing Peak, Selain menara bintang penyebaran di wilayah laut utara ekstrim, Itu adalah tempat terbaik untuk melihat bintang-bintang di alam semesta yang luas. Sky Embracing Peak dan istana es sepertinya memiliki fungsi khusus. Lu An sangat curiga tempat ini memiliki fungsi yang sama dengan menara bintang menyebar. Bahkan mungkin lebih aneh dari menara bintang menyebar. Terutama istana es ini, Dia tidak akan pernah bisa melupakan kenangan akan budidayanya di dalam. Di dalam, Dia bisa berkomunikasi dengan alam semesta yang luas dan menghasilkan kekuatan yang kuat. Namun, Lu An percaya bahwa kekuatan ini tidak cocok untuk mengembangkan kekuatan ruang. Itu memiliki kegunaan lain. Sesampainya di sini, Aura keempat gadis itu langsung menghilangkan angin kencang di puncak. Selanjutnya, Lu An akan membawa ketiga gadis itu untuk terus mendaki. Namun, Sebelum itu, Dia ingin mengatakan sesuatu. Mulai sekarang, Aku akan mengajarimu kekuatan luar angkasa. Lu An membuka mulutnya dan berkata dengan serius, Ini terkait dengan tingkat kemiripan antara kekuatanmu sendiri dan kekuatan ruang. Bahkan jika kamu mempelajarinya, Kamu mungkin tidak dapat mencapai levelku. Sebenarnya aku hanya punya satu permintaan padamu, Yaitu bisa merasakan ruang. 3064 Ketiga wanita itu berdiri di depan Lu An dan tercengang saat mendengarnya. Dari segi kepemimpinan dan strategi, Lu An tidak sebaik Liu Yi dan Beauty Yang. Namun, Dalam hal kultivasi, Bahkan Yao mengagumi Lu An dari lubuk hatinya. Dia tidak hanya memiliki upaya dan tekat yang tak terbayangkan, Tetapi bakat dan pemahamannya juga sama. Mereka yang berada di sekitar Lu An dan menyaksikannya naik selangkah demi selangkah tahu Betapa berbakatnya Lu An, Yang selalu tidak menonjolkan diri. Jika kita hanya berperang di planet kita, Maka kita tidak perlu mempelajari kekuatan spasial. Namun, Musuh terbesar kita adalah klan roh, Dan mereka telah menyusup ke planet ini. Kita harus menguasai kekuatan spasial, Atau setidaknya mempelajari persepsi spasial. Lu An berkata, Bahkan jika kita tidak dapat melakukan transfer spasial atau memasuki ruang kedua, Kita masih dapat memperingatkan musuh sebelum mereka bersembunyi di ruang tersebut atau muncul. Kita tidak akan lengah. Ketiga wanita itu mengerti maksud Lu An. Memang itulah yang terjadi. Menjadi lengah berarti lengah. Selama mereka bisa merasakannya, Mereka bisa melawan dan menghancurkan ruang secara langsung. Kalian semua tahu bagaimana aku mengajari Litang. Lu An melanjutkan, Pertama, kamu perlu menggunakan persepsi spasial. Kamu perlu melepaskan semua kekuatan di tubuhmu sampai kamu kelelahan dan bahkan tidak bisa terbang. Lalu, aku akan melepaskan kekuatan spasial untukmu. Rasakan dengan hati-hati. Jangan cemas selama prosesnya. Santai saja. Kami punya banyak waktu dan banyak peluang. Ketiga wanita itu mengangguk. Mereka secara alami mendengarkan Lu An. Segera, Lu An dan ketiga wanita itu berangkat dari puncak pencapaian langit dan terbang lebih tinggi ke langit. Segera, ketinggiannya melebihi 20 ribu kaki. Saat mencapai ketinggian ini, ketiga wanita itu merasa kedinginan. Rasa dingin menjadi semakin jelas setiap 10 ribu kaki. Saat mencapai ketinggian 23 ribu kaki, rasanya sangat menusuk. Di antara ketiga wanita tersebut, Liu Yi memiliki reaksi paling besar. Liu Yi adalah guru surgawi dengan atribut air. Hawa dingin sangat mempengaruhi dirinya, jadi dia harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menahan dingin. Si cantik yang juga merasa kedinginan. Meskipun alamiat dan roda takdirnya memiliki niat dingin, dia tidak bisa mengabaikan rasa dingin di sini. Yao Yao juga merasa sangat kedinginan, tapi perasaannya jauh lebih sedikit dibandingkan si cantik yang dan Liu Yi. Bagaimanapun, dia memiliki atribut pamungkas, dan perlawanannya terhadap atribut lain jauh lebih kuat. Dia berhenti di ketinggian 23 ribu kaki, bukannya naik ke ketinggian 24 ribu kaki seperti litang. Bagaimanapun, kekuatan litang jauh lebih kuat. Tekanan sobek dan dingin di sini cukup untuk meningkatkan konsumsi energi ketiga wanita tersebut. Luan memandang ketiga wanita itu dan berkata, mari kita mulai. Ketiga wanita itu menganggup dan terbang menjauh dari sisi Luan. Dengan Luan sebagai pusatnya, mereka membentuk tiga titik yang jaraknya sekitar 1000 kaki satu sama lain. Ketiga wanita itu menghadap keluar, bersiap melepaskan kekuatan mereka keluar agar tidak saling mengganggu. Luan akan bisa menangkap mereka setelah mereka menghabiskan seluruh kekuatan mereka. Segera, tiga jenis kekuatan menyala di malam yang gelap, mengubah kegelapan malam menjadi tiga jenis cahaya berbeda yang dilepaskan dengan kekuatan penuh menuju langit yang jauh. Gemuruh. Suara gemuruh yang dihasilkan oleh kekuatan dahsyat segera memecah ketenangan dunia. Yao Yao melepaskan energi abadi tertinggi. Si cantik Yang dan Liu Yi melepaskan kekuatan murni mereka alih-alih roda takdir mereka. Ketiga wanita itu melepaskan kekuatan penuh mereka menuju langit yang jauh untuk melawan kekuatan robek di langit yang lebih tinggi. Pertarungan seperti ini akan menghabiskan lebih banyak energi. Alasan mengapa si cantik Yang dan Liu Yi tidak menggunakan roda takdir mereka adalah karena roda takdir mereka terbuat dari air dan roda takdir mereka terbuat dari logam. Jika jatuh dari ketinggian seperti itu, akan menyebabkan kerusakan serius pada tanah. Selain itu, jika mereka terus mengumpulkan energi seperti ini, energi itu akan menumpuk hingga ketinggian yang sangat tinggi, jadi hal itu tidak diperlukan. Bahkan jika mereka hanya melepaskan energinya, kecepatan konsumsinya tidak akan jauh lebih lambat. Ketiga wanita itu melepaskan energinya tanpa menahan diri. Meski kelelahan, mereka tetap berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Setelah sekian lama, mereka akhirnya berhenti. Pertama kali mereka kehabisan energi, tapi itu baru pertama kalinya. Litang menghabiskan energinya empat kali sebelum dia kehabisan energi. Ketiga wanita itu masih jauh dari kelelahan. Sekarang, mereka baru saja mengonsumsi lebih dari separuh energi yang tersimpan di tubuh mereka. Mereka masih perlu melakukannya beberapa kali. Ayo, kata Luan seketika, jangan istirahat. Wajah cantik ketiga wanita itu bercucuran keringat harum dan napas mereka terengah-engah. Namun, begitu mereka mendengar kata-kata Luan, mereka melepaskan energinya lagi tanpa ragu-ragu. Kali ini, ketiga wanita itu bertahan lebih sedikit dari sebelumnya. Mereka berhenti setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar setengah dupa. Wangi keringat ketiga wanita itu telah membasahi pakaian mereka, memperlihatkan sosok mereka yang cantik dan menggoda. Ketiga wanita itu merasa tubuhnya mati rasa seolah-olah akan kehilangan kesadaran. Namun, mereka tahu itu tidak cukup. Karena mereka masih bisa berdiri di udara. Lanjutkan, kata Luan lagi. Ketiga wanita itu menyeret tubuh mereka yang setengah lumpuh dan mencoba mengerahkan energinya lagi. Ini pertama kalinya ketiga wanita itu mengalami hal seperti itu. Mereka harus melepaskan energinya atas inisiatif mereka sendiri untuk berada dalam keadaan seperti itu. Mereka tidak pernah selema ini bahkan dalam pertempuran. Mereka yang belum pernah mengalami kelelahan berulang kali tidak dapat memahami rasa sakit seperti ini. Kali ini, butuh waktu kurang dari setengah jam untuk menghabiskan secangkir teh. Ketika semuanya selesai, ketiga wanita itu hampir terjatuh di udara. Melihat ini, Luan sedikit mengernyit. Keadaan ini hampir mendekati cerukan, tapi itu tidak cukup. Ketiga wanita itu tidak pernah bersentuhan dengan kekuatan luar angkasa. Kemampuan mereka dalam memahami ruang sangat lemah. Bahkan jika ada sedikitpun kekuatan, itu akan menyebabkan gangguan besar pada persepsi mereka tentang ruang. Tidak apa-apa ketika dia melihat cerukan litang saat dia menghadapinya dengan mentalitas seorang guru. Namun melihat istrinya seperti ini, mustahil baginya untuk tidak merasa tertekan. Namun, betapapun tertekannya perasaannya, demi keselamatan mereka di masa depan, dia harus melanjutkan. Sekali lagi, Luan memandang ketiga wanita itu dan berkata dengan tegas. Pada saat ini, keringat harum ketiga wanita itu menetes dari wajah mereka. Ketiga wanita itu sudah merasakan kesadaran mereka menjadi sedikit kabur. Sebelumnya, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa overdraft akan menjadi hal yang menyakitkan. Namun tekad ketiga wanita itu sangat kuat, apalagi litang berhasil di depan suaminya. Mereka tidak rela kalah dari wanita di luar. Oleh karena itu, betapapun menyakitkannya, betapapun putus asanya mereka, mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan energinya lagi. Namun, hanya dalam sepuluh napas, ketiga wanita itu menghabiskan energinya satu demi satu. Mereka benar-benar tidak mampu berdiri di udara dan jatuh ke tanah. Tentu saja Luan tidak akan membiarkan mereka jatuh. Dia segera menyelimuti mereka dengan kekuatan ketiadaan dan membawa mereka ke hadapannya. Luan tidak membiarkan ketiga wanita itu terlalu dekat satu sama lain agar tidak terpengaruh oleh pihak lain. Sebaliknya, dia memisahkan ketiga wanita itu sekitar sepuluh kaki. Dengan cara ini, di bawah tekanan kekuatannya sendiri, meskipun mereka lemah, mereka tidak akan bisa mengirimkan teriakan mereka satu sama lain Ini dimulai. Luan memandang ketiga wanita itu dan berkata, pastikan berkonsentrasi untuk memahaminya. Ketiga wanita itu memandang Luan. Mereka sangat kelelahan sehingga mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk menundukkan kepala atau merespons. Mereka tidak bisa mengendalikan tubuh mereka sama sekali dan hanya bisa berada di bawah kekuasaan Luan. Tentu saja, mereka sangat mempercayai Luan. Setelah Luan selesai berbicara, dia segera menggunakan kekuatan ketiadaan yang lebih kuat untuk menelan ketiga wanita itu. Ketiga wanita itu hanya merasa berada dalam kegelapan tak berujung dan tidak dapat melihat apapun. Namun, situasi ini hanya berlangsung sesaat sebelum segera berubah. Tanpa peringatan apapun, kegelapan di sekitarnya tiba-tiba berubah dari udara tipis dan berubah menjadi alam semesta tanpa batas dengan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Saat ketiga wanita itu melihat pemandangan ini, mereka langsung tercengang. Ketiga wanita itu melebarkan mata indah mereka dan melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Bahkan jika Luan pernah memberitahu mereka apa yang dia lihat dan dengar di menara tumpahan bintang, semua yang ada di depan mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Alam semesta yang luas itu redup, namun masih ada secercah cahaya. Bintang-bintang tak terbatas bersinar dengan warna berbeda. Tiba-tiba ketiganya mulai bergerak. Kecepatan mereka mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Lebih penting lagi, ada sebuah bintang di kejauhan yang juga terbang ke arah mereka. Itu berubah dari kecil menjadi tak terbatas, hingga tidak terlihat sama sekali. Itu sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat permukaan bintangnya. Mereka akan bertabrakan. Ketiga wanita itu tidak bisa menahan rasa gugup mereka sama sekali. Jika bukan karena kekuatan di tubuh mereka benar-benar habis, mereka mungkin benar-benar melepaskan kekuatan mereka. Mereka sangat cemas dan takut, tapi itu sama sekali tidak berguna. Mereka hanya bisa menyaksikan diri mereka sendiri bertabrakan dengan bintang. Akhirnya, Bang! Dengan kecepatan yang sangat cepat, mereka melewati bintang dan bergegas keluar dari sisi lain bintang. Mereka dengan cepat menjauh dari bintang tersebut, semakin menjauh hingga bintang tersebut benar-benar menghilang. Saat ini, ketiga wanita yang sudah banyak berkeringat sekali lagi dipenuhi keringat dingin. Ini, apakah ini ruangan? 3065 Di alam semesta tanpa batas, ketiga wanita itu dikendalikan dan tidak bisa bergerak bebas. Mereka melihat segala sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya dan benar-benar tercengang. Mereka bahkan melupakan kelemahan tubuhnya. Namun ketiga wanita itu tidak lupa untuk apa mereka berada di sini dan tidak akan menyanyiakan kekuasaan suaminya. Setelah berpindah-pindah alam semesta beberapa saat, mereka segera sadar kembali dan menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan emosinya. Mereka dengan serius merasakan segala sesuatu di alam semesta, apakah itu kejutan visual atau persepsi terhadap lingkungan sekitar. Benar, yang terbaik adalah mempelajari kekuatan ruang. Keduanya sangat diperlukan. Kenyataannya, Luan menggunakan kekuatan gelap ketiadaan untuk menyelimuti ketiga wanita itu. Saat ini, esensi terpenting dari kekuatan ini adalah kekuatan ruang. Dengan kata lain, ketiga wanita itu kini dipenuhi dengan kekuatan ruang yang berkali-kali lipat lebih padat dari biasanya. Itu setara dengan perasaan ruang yang diperbesar tanpa batas. Ditambah dengan fakta bahwa tubuh mereka ditarik secara berlebihan, ketiga wanita itu sudah bisa merasakan kekuatan ruang. Semakin lama waktunya, semakin baik persepsi ketiga wanita tersebut. Ketiga wanita tersebut tidak dapat segera keluar setelah memasuki alam semesta, jika tidak, tidak akan ada efek sama sekali. Setelah mengajari litang dan berkultivasi selama periode ini, Luan dapat terus-menerus melepaskan kekuatan gelap dari ketiadaan lebih lama dan lebih lama lagi. Sekarang, dia bahkan bisa mempertahankannya selama setengah jam. Luan tidak bisa membiarkan dirinya kelelahan. Jika tidak, akan sangat merepotkan untuk memulihkan kekuatannya dan akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, setelah setengah jam, Luan segera menghilangkan kekuatan gelap ketiadaan di sekitar ketiga wanita tersebut, memungkinkan persepsi mereka kembali ke dunia normal. Saat alam semesta menghilang, tubuh ketiga wanita itu gemetar. Melihat bahwa mereka telah kembali ke dunia nyata, ketiga wanita itu saling memandang dan menemukan bahwa mata dan ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Ketiga wanita itu memandang suaminya. Luan, yang sedikit lelah, menarik napas ringan dan bertanya, bagaimana kabarnya? Ketika ketiga wanita itu mendengar ini, tidak satupun dari mereka yang memiliki ekspresi tertentu. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak merasakannya. Luan mengangguk sedikit dan menatap si cantik yang. Si cantik yang sangat ragu-ragu dan akhirnya berkata, saya mungkin tidak merasakannya, tapi saya mungkin merasakannya sedikit. Luan mengangguk lagi dan menatap Yao. Yao jelas ragu-ragu. Setelah berpikir serius, dia melihat ke arah Luan dan berkata dengan lembut, aku mungkin. Merasakan ruang. Setelah dia berbicara, kedua wanita itu gemetar dan langsung melihat kekejauhan. Luan juga sangat gembira. Faktanya, di antara ketiga wanita tersebut, Luan hanya merasakan sedikit kesadaran spasial dari Yang Beauty. Dia tidak merasakan apapun dari dua wanita lainnya. Namun, Yao berbeda dengan Liu Yi. Luan dapat dengan jelas melihat kekuatan Liu Yi, tetapi energi abadi tertinggi Yao, terutama aura ilahi yang menyertainya, adalah eksistensi yang bahkan Luan tidak dapat melihatnya. Jika seseorang tidak dapat melihat suatu kekuatan, dia tidak akan dapat merasakan kekuatan apa itu. Meskipun merupakan kejutan yang menyenangkan bahwa Yao mampu memahami kekuatan ruang, itu jelas bukan sesuatu yang terlalu tidak terduga. Bakat pelatihan Yao selalu sangat kuat, dan tak seorang pun di sengoku bisa menandinginya, apalagi wanita lain dari keluarga Lu. Bahkan jika si cantik yang telah mengubah roda takdirnya, meskipun Liu Yi telah menerima warisan yang sangat kuat, dibandingkan dengan bakat Yao sendiri, itu tidak hanya sedikit, tetapi sangat jauh. Luan tahu betul bahwa Yao jelas bukan orang yang berbicara tanpa berpikir. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati. Jika dia tidak cukup percaya diri, dia tidak akan pernah memberikan jawaban pasti. Karena dia bisa merasakan ruang pada percobaan pertamanya, Yao mungkin bisa menyelesaikan penginderaan ruang dalam kondisi normal malam ini, atau bahkan lebih jauh lagi. Jika memang demikian, itu berarti Yao benar-benar memiliki bakat untuk mengembangkan dao ruang. Pada saat itu, kemampuan untuk menciptakan lapisan ruang kedua, serta kemampuan untuk berteleportasi, kemungkinan besar Yao akan mampu memahaminya. Ini membuat Luan sangat senang. Bagus, bagus kalau kamu bisa merasakannya. Luan tersenyum dan berkata kepada ketiga wanita itu, jangan khawatir jika kamu tidak bisa merasakannya. Kita punya banyak waktu, jadi pelan-pelan saja. Saya akan istirahat. Kalian memikirkan tentang apa yang baru saja kalian lihat. Ketiga wanita itu menganggup dan segera mulai berpikir. Di antara ketiga wanita tersebut, Liu Yi berada di bawah tekanan paling besar. Bagaimanapun juga, dia benar-benar tidak merasakan kekuatan ruang sama sekali. Kecantikan yang juga berada di bawah banyak tekanan. Dia hanya merasakan sedikit perasaan aneh, tapi perasaan ini sangat lemah sehingga dia bahkan curiga itu hanya ilusi. Apalagi jika dibandingkan dengan Yao, kecantikan yang terlalu lemah. Bahkan ketika dia adalah guru surgawi tingkat delapan, si cantik yang tahu bahwa jarak antara dia dan Yao akan semakin besar. Dia juga senang karena kekuatan Yao, tapi dia juga orang yang ingin unggul. Dia tidak ingin ketinggalan terlalu banyak, jadi dia memaksakan diri untuk mencoba yang terbaik untuk mengejar Yao. Setelah beristirahat sekitar 40 menit, Luan pulih dengan menyerap kekuatan di sekitarnya. Sebenarnya, ini juga merupakan semacam pelatihan untuk Luan. Pada awalnya, sangat sulit baginya untuk menyerap kekuatan pada ketinggian setinggi itu. Namun, setelah begitu banyak pengalaman di ketinggian, dia secara bertahap mampu menyerap kekuatan di ketinggian, dan kecepatannya tidak jauh lebih lambat daripada di darat. Luan memandang ketiga wanita itu. Dia awalnya ingin segera memulai, tetapi setelah memikirkannya, dia bertanya, apakah ada di antara kalian yang menyerap kekuatan? Jika Anda tidak dalam keadaan cerukan, lepaskan listriknya sekarang. Si cantik yang dan Liu Yi segera menggelengkan kepala. Pada ketinggian seperti itu, lupakan tentang menyerap kekuatan, hanya menahan dingin dan kekuatan sobek saja sudah sangat sulit untuk mereka tanggung. Jika bukan karena kekuatan Luan yang melindungi mereka, mereka tidak akan mampu menanggungnya, dan masih berada dalam kondisi cerukan yang sangat tidak nyaman. Namun, Yao berbicara sekali lagi. Saya bersedia, Yao berkata dengan lembut. Kulitnya jelas jauh lebih baik daripada kedua wanita itu. Alasan Luan menanyakan pertanyaan ini adalah karena kulit Yao telah pulih. Hatinya sekali lagi terkejut. Dia masih mampu menyerap kekuatan pada ketinggian setinggi itu. Sepertinya pemahamannya tentang bakat bawaan Yao masih kurang. Bahkan mungkin saja bakat bawaan Yao jauh melebihi imajinasinya. Lepaskan semuanya. Bukan tidak menyangka Yao akan mengumpulkan begitu banyak kekuatan. Namun, orang yang paling terkejut adalah Luan. Karena dia, yang juga mampu menyerap kekuatan, tahu apa arti kekuatan sebesar itu. Ini masih merupakan tingkat daya serap Yao dengan sekuat tenaga. Kemungkinan besar, dia sudah mencapai 20 hingga 30 persen. Ini adalah pertama kalinya Yao memasuki ketinggian setinggi itu. Jika dia melakukannya beberapa kali lagi, kemungkinan besar dia akan mencapai level yang sama dengannya. Setelah melepaskannya dua kali berturut-turut, Yao akhirnya kembali ke kondisi cerukannya. Luan segera menggunakan kekuatan kegelapan untuk menyelimuti ketiga wanita itu. Seketika, alam semesta tanpa batas dan bintang tak berujung muncul kembali. Ketiga wanita itu berada di alam semesta, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk merasakan persepsi yang datang dari lingkungannya. Dibandingkan pertama kali, ketiga wanita itu jelas sangat tenang untuk kedua kalinya. Bahkan jika mereka melewati bintang-bintang, emosi mereka tidak akan terlalu berfluktuasi. Sebaliknya, mereka fokus untuk merasakan segalanya. Setengah jam kemudian, kekuatan kegelapan menghilang, dan penginderaan kedua berakhir. Bagaimana itu? Luan bertanya lagi. Ekspresi Liu Yi sedikit jelek. Setelah merenung beberapa saat, dia masih menggelengkan kepalanya. Si cantik yang juga merenung sejenak sebelum berkata, masih sama seperti terakhir kali. Ada perasaan yang samar-samar, tapi aku tidak bisa memahaminya. Aku tidak tahu apakah itu hanya imajinasiku. Luan melihat ekspresi sedih kedua wanita itu dan berkata, jangan terlalu berkecil hati. Ruang angkasa memang tidak mudah untuk dipahami. Kalau tidak, bagaimana mungkin hanya ada satu perlombaan bintang sebar di dunia. Ada begitu banyak guru surgawi tingkat 9 di sekte ini, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki kekuatan ruang. Jangan meragukan diri sendiri, mari kita lakukan secara perlahan. Mendengar perkataan suami mereka, ekspresi si cantik yang dan Liu Yi menjadi sedikit lebih baik. Mereka juga mengetahui hal ini, tetapi rasa frustrasi dalam berkultivasi masih merupakan pukulan besar bagi mereka. Luan memandang Yao dan bertanya penuh harap, bagaimana dengan kali ini? Saya merasakannya. Yao tidak ragu-ragu dan berkata dengan lembut, ini sangat jelas. Sangat besar. Luan tersenyum. Seperti yang diharapkan, Yao memiliki bakat spasial yang kuat yang jauh melebihi ekspektasinya. Di alam semesta, ketiga wanita itu dikelilingi oleh kekuatan luar angkasa. Jika Yao dapat mengatakan bahwa itu, besar, itu berarti tingkat persepsinya sangat tinggi. Luan menjadi semakin percaya diri pada Yao. Bahkan jika enam wanita lainnya di klan tidak dapat memahami kekuatan ruang, selama salah satu dari mereka dapat memahaminya hingga ke levelnya, itu akan menjadi keuntungan besar. 3066. Mereka berkultivasi sepanjang malam, hingga fajar tiba. Setelah itu berakhir, mereka berempat kembali ke Sky M. Bracing Peak. Kembali ke tempat ini, mereka merasa seolah-olah berada di tanah yang kokoh. Beauty Yang dan Liu Yi mampu menyerap energi langit dan bumi untuk memulihkan kekuatan mereka. Perasaan cerukan sungguh sulit untuk dijelaskan. Tidak hanya seluruh tubuh mereka mati rasa, seluruh tubuh mereka juga kesakitan. Dan overdraft sepanjang malam adalah ujian besar bagi kemauan mereka. Sungguh tidak mudah bagi ketiga gadis itu untuk bertahan. Di Sky M. Bracing Peak, setelah ketiga gadis itu menyerap energi langit dan bumi, perasaan lemah berangsur-angsur hilang, dan tubuh mereka juga menjadi jauh lebih baik. Setelah semalaman, hasilnya jauh lebih baik dari yang dibayangkan Luan. Setelah mencoba berulang kali, si cantik yang akhirnya mampu secara stabil merasakan dan menangkap jejak energi spasial di dalam energi kegelapan. Meski tidak seberapa, namun mampu menjalin koneksi yang stabil sudah dianggap sebagai langkah awal yang berhasil. Adapun Liu Yi, setelah mencoba berulang kali, dia akhirnya merasakan sedikit perasaan aneh juga. Namun, itu baru pada langkah ini. Adapun Yao. Luan memandangi ketiga gadis yang sebagian besar sudah pulih, dan akhirnya menatap Yao, bertanya. Yao kecil, bisakah kamu merasakan energi spasial sekarang? Ya, Yao dengan ringan mengangguk, dan berkata dengan lembut. Sangat jelas. Di sampingnya, si cantik yang dan Liu Yi memandang Yao. Meskipun mereka telah lama menyadari kesenjangan di antara mereka beberapa tahun yang lalu, mereka belum pernah mempelajari semacam energi dari ketiadaan bersama-sama seperti ini. Perbedaan bakat yang begitu langsung dan terus terang membuat kedua gadis itu merasa tidak berdaya. Benar-benar tidak ada cara untuk membandingkan satu sama lain. Mendengar jawaban Yao, Luan tersenyum. Untuk dapat merasakan energi spasial secara stabil setelah memulihkan kekuatannya, jika dia mengetahui sebelumnya bahwa Yao memiliki bakat kultivasi seperti itu, dia pasti sudah lama mengajarinya. Dia tidak akan menunggu sampai hari ini. Terlebih lagi, dengan pemahaman spasial Yao saat ini, sudah tidak cocok baginya untuk berkultivasi bersama dengan si cantik Yang dan Liu Yi. Ini malah akan menunda waktu ketiga gadis itu. Setelah Luan merenung dengan serius, dia berkata kepada ketiga gadis itu. Karena itu masalahnya, si cantik dan kakak Yi, kalian berdua boleh pulang dulu. Aku akan terus tinggal bersama Yao kecil untuk sementara waktu. Si cantik Yang dan Liu Yi secara alami berakal sehat. Mereka tahu bahwa Luan ingin membimbing Yao ke langkah berikutnya, jadi mereka meninggalkan Sky Embera Chingpik dan kembali ke rumah. Saat ini, hanya Luan, Yao, dan Yao yang tersisa di puncak merangkul langit. Mereka berempat tiba-tiba berubah menjadi dua orang saja. Meski keduanya sudah saling kenal selama sembilan tahun, dan sudah menikah selama lima tahun, wajah Yao tetap saja memerah. Di depan Luan, Yao tidak pernah berubah. Dia masih tetap seperti saat pertama kali bertemu dengannya di South Sea City. Melihat kekejauhan, Luan merasakan kehangatan di hatinya. Jika memungkinkan, dia sebenarnya ingin menghabiskan waktu bersama Yao, tapi dia urungkan. Dia dengan lembut berkata, Anda tahu bagaimana saya mengajari Litang. Biarkan kekuatan Anda terhubung dengan energi spasial yang Anda rasakan sebanyak mungkin, pilih cara terbaik untuk terhubung, dan gunakan kekuatan Anda sendiri untuk menggerakkan energi spasial untuk Anda gunakan sendiri. Dengan mengatakan itu, Luan berhenti sejenak, dan setelah berpikir serius, dia melanjutkan, Tetapi jika Anda merasa dapat menggunakan angkatan luar angkasa secara langsung, atau jika Anda dapat langsung mengubah kekuatan Anda menjadi angkatan luar angkasa, Anda tidak perlu menggunakan angkatan luar angkasa. Mau mu? Ya, Yao dengan ringan mengangguk, dia segera melepaskan energinya sendiri dan mulai mencoba terhubung dengan energi spasial yang dia rasakan. Luan melihat energi abadi tertinggi Yao dan berpikir keras. Sebenarnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu pada langkah ini. Bagi Litang, Luan dapat membantu sedikit, karena Luan dapat dengan jelas merasakan komposisi energi dari kekuatan Litang. Namun, dia tidak bisa melihat kekuatan Yao, jadi dia tidak bisa memberikan petunjuk apapun padanya. Dia hanya bisa membiarkan Yao mencobanya sendiri. Cahaya berwarna pelangi menyebar ke seluruh tubuh Yao, dan terus bergerak. Luan menahan auranya agar tidak mengganggu kultifasi Yao, tapi dia juga dengan serius memperhatikan adegan ini. Bahkan jika dia sedang menonton, Luan dapat melihat banyak hal. Cahaya berwarna pelangi terpantul pada sepasang mata gelap, yang satu berwarna-warni, dan yang lainnya seperti jurang ketiadaan, membentuk kontras yang kuat. Tidak lama kemudian, Fajar pun tiba. Langit yang gelap perlahan-lahan terkoyak oleh cahaya di kejauhan, dan sebuah lubang besar muncul. Itu semakin besar dan besar, sampai seluruh langit berangsur-angsur menjadi cerah. Sinar matahari muncul, dan Fajar pun tiba. Waktu dari malam ke siang tidaklah singkat, dan selama periode waktu ini, Yao telah berkultifasi. Meski langit sudah cerah, dia tidak berhenti. Luan memperhatikan dengan penuh perhatian dari samping. Ia sangat yakin dengan keberhasilan langkah tersebut, karena kepekaan persepsi spasial seseorang mewakili derajat kesesuaian dengan energi spasial. Menurutnya, seharusnya sangat mudah bagi Yao untuk menggunakan energi spasial. Meski durasinya sudah jauh melebihi imajinasi Luan, dia tetap tidak gugup. Karena dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di ruang sekitarnya. Perubahan ini tidak dipengaruhi oleh kekuatan energi ilahi, tetapi oleh landasannya. Ini berarti Yao telah berhasil terhubung dengan energi spasial. Alasan mengapa Yao tidak berhenti, menurut Luan, adalah untuk menemukan cara terbaik untuk terhubung dengan energi spasial. Benar sekali, memang itulah yang terjadi. Justru karena kemampuan Yao untuk terhubung dengan energi spasial sangat kuat, maka terlalu banyak kemungkinan untuk memobilisasi energi spasial. Bagi Yao, tidak sulit menggunakan energi spasial. Saat ini dia sudah bisa memobilisasi energi spasial dalam jumlah besar, tapi dia selalu merasa sedikit canggung, seolah-olah ada cara yang lebih baik yang belum dia gunakan. Waktu terus berlalu, dari fajar hingga langit benar-benar cerah, dan setelah lebih dari dua jam berlalu, tiba-tiba, ruang di sekitar tubuh Yao bergetar, dan perubahan ini membuat mata Luan sedikit fokus. Luan tidak bergerak, dan hanya menggunakan matanya untuk mengamati. Dia melihat energi ilahi di sekitar tubuh Yao berangsur-angsur menghilang, dan pancaran pelangi juga dengan cepat meredup, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Hampir tidak ada energi ilahi tertinggi di sekitar tubuh Yao, namun meski begitu, getaran energi spasial masih ada. Ini berarti Yao hanya menggunakan sebagian kecil energi ilahi, dan mampu mengendalikan energi spasial di sekitarnya. Dan tingkat ini, tidak jauh dari benar-benar mengendalikan energi spasial, dan mengambil energi spasial sebagai miliknya. Sangat kuat. Jika dia bisa mencapai tingkat komunikasi ini, dia juga bisa sepenuhnya memobilisasi energi spasial dalam pertarungan sebenarnya di alam yang sama. Yao masih tidak berhenti, dan Luan juga tidak berbicara. Setelah satu jam berikutnya, situasi di sekitar tidak berubah, dan Yao akhirnya berhenti, dan membuka mata indahnya. Dia memandang Luan dari jauh dan berkata dengan lembut, Suamiku, ini adalah batasku. Benar sekali, Yao masih perlu melepaskan sejumlah energi ilahi untuk memobilisasi energi spasial. Sekalipun tingkatnya sangat rendah, langkah ini tetap diperlukan. Sama seperti kekuatan Yao dan energi spasial sebenarnya yang telah mencapai fusi lebih dari 90%, namun dengan perbedaan kurang dari 10%, itu juga berarti bahwa keduanya bukanlah jenis kekuatan yang sama. Namun meski begitu, menggunakan kekuatan sendiri untuk memobilisasi energi spasial, hampir tidak ada pemborosan atau konsumsi yang tidak perlu, dan tidak jauh berbeda dengan menggunakan kekuatan sendiri. Lebih penting lagi, meskipun sekarang berada pada level ini, mungkin seiring berjalannya waktu, perbedaan akhir akan diperhalus, dan fusi sejati akan tercapai, di mana seseorang dapat sepenuhnya mengontrol energi spasial dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Sama seperti Luan, meskipun dia tidak menjalani langkah penghubungan ini, dan secara langsung memobilisasi energi spasial melalui pengalaman, pancaran cahaya biru akan tetap muncul di awal. Dan Luan saat ini, saat menggunakan energi spasial, tidak ada pancaran cahaya yang muncul. Cobalah dan lihat seberapa banyak energi spasial yang dapat Anda mobilisasi paling banyak. Kata Luan. Baiklah, Yao menjawab, dan segera melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya dengan patuh. Segera, ruang di sekitar Heaven M Raching Peak bergetar, dan menyebar sangat jauh. Luan berdiri di dalam ruang, dan merasakan perubahan dalam ruang. Yao mengendalikan ruang, dan jangkauan kendalinya telah melebihi 4.000 kaki. Level ini membuat Luan sangat bahagia dan puas. Ketika Yao mencapai batasnya dan mencabut kekuatannya, wajah Luan dipenuhi dengan senyuman. Dia memandang istrinya, dan berkata, kamu telah melakukannya dengan sangat baik, dan bakatmu terhadap energi spasial sangat tinggi. Saat ini, Anda hanya memiliki satu masalah, yaitu Anda masih belum cukup mahir dalam mengendalikan energi spasial, dan kecepatan mobilisasi Anda lambat. Namun selama Anda berlatih lebih banyak, Anda akan dapat memobilisasi dan mengendalikannya sesuka Anda dengan sangat cepat. Ketika Anda dapat mengendalikannya sepenuhnya, saya akan mengajari Anda cara khusus untuk menggunakannya. Lautan kesadaran, ruang lapisan kedua, teleportasi instan, pada saat itu, Anda dapat memilih mana yang ingin Anda pelajari terlebih dahulu. MN. Wajah cantik Yao menampakkan senyuman bahagia. Bisa dipuji oleh suaminya, baginya, ini adalah sesuatu yang membuatnya lebih bahagia dari apapun. Yao dengan senang hati melemparkan dirinya ke pelukan Luan, dan Luan juga memeluk Yao. Luan tahu bahwa Yao selalu bekerja sangat keras. Meski sifat Yao tidak seperti itu, dia selalu berkultivasi sekuat tenaga demi Yao. Sejak mereka berdua bertemu hingga sekarang, dia sudah berhutang terlalu banyak pada Yao. 3.067 Waktu berlalu, dan hari pun berlalu dengan cepat. Luan tidak mengajari Yao lebih banyak. Yao sudah bisa menggunakan kekuatan luar angkasa, selama dia berkultivasi sendiri, itu akan baik-baik saja. Luan berencana untuk tidak mengajari Yao penggunaan ruang tingkat yang lebih tinggi dalam jangka pendek, termasuk hukum ruang. Luan tidak akan pernah berpikir untuk menyembunyikan apapun dari istrinya. Ini karena kekuatan ruang tidak bisa diburu-buru. Kekuatan luar angkasa adalah kekuatan yang telah dilihat Luan sejauh ini yang membutuhkan tingkat ketelitian tertinggi. Bahkan jika kekuatan ketiadaan di tubuhnya dan asal kesadaran spiritual yang menyatu dengan titik pusat sangatlah ilusi dan sulit untuk dipahami, tingkat ketepatannya berbeda. Persyaratan terbesar untuk presisi adalah tidak boleh ada kesalahan, terutama jika detailnya lebih halus. Sangat mudah untuk mengontrol sejumlah besar kekuatan luar angkasa, tetapi sangat sulit untuk mengontrol sebagian kecil kekuatan luar angkasa. Ibarat memegang satu kilogram tanah, mudah untuk dipindahkan, namun sulit mengendalikan setitik debu sesuka hati. Tingkat kejutan dengan kekuatan luar angkasa jauh lebih sulit daripada setitik debu. Baik itu menggunakan kekuatan luar angkasa untuk membangun lautan kesadaran atau menciptakan ruang, hal itu memerlukan kontrol ruang yang sangat baik. Tidak boleh ada kesalahan sedikitpun, jika tidak maka akan langsung gagal, apalagi perpindahan ruang. Jika seseorang ingin benar-benar menguasai kekuatan apapun, ia harus memiliki dasar yang baik, terutama dengan kekuatan luar angkasa. Tergesa-gesa menghasilkan sampah, dia harus maju selangkah demi selangkah. Pada siang hari, Yao terus-menerus mengembangkan kekuatan ruang, sementara yang Meiren dan Liu Yi tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah memulihkan kekuatan mereka, keduanya tidak dapat merasakan ruang sama sekali, dan jarak antara mereka dan Yao terlalu besar. Hingga malam hari, Luan sekali lagi membawa Yang Meiren dan Liu Yi ke langit di atas puncak yang meliputi langit untuk berkultivasi. Adapun Yao, tidak perlu, selama dia berkultivasi sendiri, itu akan baik-baik saja. Sama seperti malam sebelumnya, cara budidaya malam ini sama persis. Setelah cerukan semalaman, Yang Meiren dan Liu Yi sama-sama memperoleh beberapa keuntungan. Dalam kekuatan kegelapan, Yang Meiren sudah bisa merasakan keberadaan ruang yang lebih besar, dan Liu Yi juga bisa terus merasakan jejak kekuatan luar angkasa, yang berarti dia telah berhasil mengambil langkah pertama. Bahkan jika kedua wanita itu tidak bisa menggunakan kekuatan luar angkasa dalam pertarungan sebenarnya seperti Yao, mereka setidaknya bisa bertahan melawan musuh menggunakan kekuatan luar angkasa, yang telah mencapai standar Luan. Faktanya, bahkan Liu Yi berhasil merasakan kekuatan ruang, yang mengubah pemahaman Luan tentang ruang. Mungkin kekuatan ruang tidak terlalu sulit untuk dirasakan. Selama dia menemukan metode yang tepat, dia bisa mengajarkannya dengan sukses. Mungkin setiap orang yang menaiki Star Spilling Tower akan dapat merasakan kekuatan ruang, dan mungkin setiap orang yang dikelilingi oleh kekuatan ruang yang kaya juga akan dapat merasakan kekuatan ruang. Ini adalah eksperimen lain, tetapi Luan tidak terburu-buru mencobanya karena dia dan keluarganya tidak punya waktu. Setelah satu malam, keesokan paginya, wilayah laut selatan yang ekstrim, Pulau Macan Surgawi. Susunan teleportasi menyala di dalam gunung tengah. Menurut kesepakatan mereka, Luan akan tiba dua hari kemudian, dan Pangeran Ki sudah menunggunya dalam wujud manusia. Pangeran Ki, Luan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Bagaimana itu? Keduanya sangat akrab satu sama lain, jadi Pangeran Ki mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar Luan duduk. Dia kemudian bertanya, apa maksud Liu Yi dengan ini? Dia setuju denganmu. Luan berkata, baik ras harimau surgawi maupun persatuan kehidupan dan kematian dapat kembali ke daratan, tapi di mana kamu ingin menempatkan wilayahmu. Tentu saja, tempat yang kaya akan sumber daya, kata Pangeran Ki. Namun, Anda juga tahu bahwa kami harimau langit bukanlah spesies sosial. Kecuali jika ini adalah periode khusus, kami tidak akan mengumpulkan begitu banyak harimau langit. Setelah kembali ke daratan, hanya sebagian dari harimau surgawi yang akan tinggal bersamaku. Separuh lainnya akan berpencar dan hidup sendiri. Saya tidak punya kendali ke mana mereka pergi. Petik 2. Ketika Luan mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Ada keuntungan dan kerugian menjadi terpencar. Keuntungannya adalah mereka tidak akan musnah dalam satu kali kejadian jika terjadi bahaya, dan masih ada harapan untuk bangkit kembali. Kerugiannya adalah mereka tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk melawan musuh, yang akan menyebabkan mereka kalah dalam pertempuran yang sebenarnya bisa mereka menangkan. Tentu saja, selain ras roh dan naga, tidak ada ras lain yang berani menyerang ras harimau surgawi. Jika tidak, dengan sifat dendam ras harimau surgawi, mereka tidak akan berani memprovokasi siapapun. Lalu bagaimana dengan musuh yang kusebutkan? Luan bertanya lagi, apakah kamu akan bersembunyi atau? Saya telah memikirkan pertanyaan ini dengan hati-hati selama dua hari terakhir. Pangeran Ki memandang Luan dan berkata dengan serius, jawabanku bukanlah bersembunyi. Hati Luan bergetar saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, tetapi bagaimana jika musuh menyerangmu? Jika mereka menyerang, biarlah. Itu hanya pertempuran. Paling buruk, aku akan mati. Nada bicara Pangeran Ki sangat tenang, dan dia tidak membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya. Dia berkata, perlombaan harimau surgawi saya tidak pernah menjadi ras pengecut, dan tidak pernah ada catatan tentang pemimpin ras harimau surgawi yang bersembunyi. Saya tidak bisa menjadi yang pertama, dan saya tidak bisa memecahkan sejarah dan menodai nama ras harimau surgawi. Dulu ketika klan Hachiko memburu kami, ras harimau langit hanya berlari dan tidak bersembunyi. Meskipun ras harimau surgawi saya bukan yang terkuat, kami pasti tidak ingin menundukkan kepala pada ras lain. Petik 2. Petik 2. Luan memandang Pangeran Ki dengan cemas, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Saya tahu mungkin di mata Anda, keputusan saya sangat kekanak-kanakan. Saya tidak tahu bagaimana bertahan dan tidak memiliki visi jangka panjang. Pangeran Ki mengangkat bahu dan berkata, tetapi peradaban ras macan surgawi saya selalu seperti ini. Martabat lebih penting daripada kehidupan. Saya hanya bisa melakukan ini, dan saya bersedia melakukannya. Mendengar kata-kata Pangeran Ki, Luan tidak bisa berkata apa-apa meskipun dia menginginkannya. Memang benar, ini adalah masalah peradaban. Ras yang berbeda memiliki peradaban yang berbeda. Bagi manusia, kebanyakan orang memandang hasil akhir sebagai hal yang paling penting, sehingga mereka dapat menanggung penghinaan untuk mencapai kemenangan akhir. Namun bagi perlombaan harimau surgawi, martabat adalah hal yang paling penting, bukan kemenangan atau kekalahan. Mungkin seperti yang dikatakan Pangeran Ki, jika mereka benar-benar bersembunyi, mereka bukanlah ras harimau surgawi. Oke, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Pangeran Ki tersenyum dan berkata, aku telah memilih lokasinya. Letaknya di perbatasan antara Kekaisaran Awan Selatan dan Kekaisaran Yangrong. Saat ini lokasi tersebut ditempati oleh ras terkemuka. Jika Anda tidak memiliki masalah, saya akan segera mengambil tindakan dan memimpin orang-orang saya untuk memberantasnya. Balapan teratas. Luan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Perlombaan harimau surgawi benar-benar sengit. Mereka menargetkan ras-ras teratas dan tidak menindas yang lemah. Tidak masalah, kata Luan. Tidak ada tempat bagi sekte untuk bersembunyi di empat kerajaan. Dia yakin akan hal ini. Saya akan pergi ke Persatuan Hidup dan Mati untuk mengadakan pertemuan dan memberitahu ras lain tentang hal ini. Apakah Pangeran Ki ingin pergi? Karena ini pertemuan, tentu saja aku akan pergi. Pangeran Ki berkata, mereka telah menunggu lama sekali. Sudah waktunya untuk kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sesaat kemudian, di Persatuan Hidup dan Mati. Luan dan Pangeran Ki tiba di Persatuan Hidup dan Mati pada waktu yang sama untuk mengadakan pertemuan. Ketika berbagai leluhur mendengarnya, mereka segera datang. Luan, Pangeran Ki, Yin Lin, Xi Xing, dan empat leluhur lainnya dari ras teratas di benua itu semuanya hadir. Luan jarang datang, dan dia jarang datang bersama Pangeran Ki. Hal ini menyebabkan enam leluhur lainnya menjadi bingung, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, ketika Luan menjelaskan tujuan kunjungannya dan menyuruh semua orang bersiap kembali ke benua itu, keenam leluhur itu terkejut. Mereka tidak menyangka hari ini akan datang begitu tiba-tiba. Selain Yin Lin, para leluhur lainnya sangat ingin kembali ke benua itu. Ini adalah alasan paling penting mengapa mereka bergabung dengan Serikat Hidup dan Mati. Selama ini, mereka mendengarkan perintah Luan. Melihat bahwa Pangeran Ki pun tidak memasuki benua itu, mereka dengan sabar mengendalikan rakyatnya dan mencegah mereka kembali ke benua itu. Mereka hanya bisa menyaksikan ras lain menduduki sumber daya benua itu. Dapat dikatakan bahwa mereka terbakar rasa cemas. Meskipun sebagian besar sumber daya berskala besar telah ditempati, mereka sangat beruntung dapat kembali ke benua itu sekarang. Pangeran Ki pun menyatakan niatnya untuk menyerang dan menduduki wilayah. Jika ras lain membutuhkan bantuan dari ras harimau langit, ras harimau langit akan bersedia membantu. Luan juga mengatakan bahwa jika mereka perlu mengambil tindakan, dia dan aliansi surgawi akan bekerja sama untuk membantu. Dengan jaminan ganda ini, semua orang sangat percaya diri. Rencana Luan adalah membuat balap harimau langit beraksi terlebih dahulu. Hal ini akan segera menarik perhatian semua ras di benua tersebut. Ras lain tidak akan menimbulkan banyak masalah dan lebih mudah disembunyikan. Setelah ras lain kembali ke benua itu, mereka akan melakukan yang terbaik untuk bersembunyi. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki peradaban ras macan langit dan sangat menghargai kehidupan mereka. Semua orang dengan senang hati setuju untuk kembali ke benua itu dan bersedia mendengarkan pengaturan Luan. Hanya satu orang yang tidak berbicara dalam pertemuan tersebut. Setelah pertemuan selesai, semua orang pergi, termasuk Pangeran Ki. Jadi, segera, hanya dua orang yang tersisa di ruangan itu. Luan dan Yin Lin 3068 Hanya Luan dan Yin Lin yang tersisa di ruangan itu. Luan tidak pergi, begitu pula Yin Lin. Keduanya memiliki pemahaman diam-diam seolah-olah mereka tahu satu sama lain ingin mengatakan sesuatu. Luan sekarang adalah guru surga level 9, yang berbeda dari sebelumnya. Perbedaan kekuatan memiliki arti yang berbeda. Cara Yin Lin memandang Luan telah berubah. Senior, Luan tidak membiarkan keheningan berlanjut. Dia membuka mulutnya dan bertanya, apakah orang Temi siap untuk kembali ke benua itu? Yin Lin memandang Luan. Baginya, bergabung dengan persatuan hidup dan mati bukanlah untuk kembali ke benua itu, tapi untuk membalas dendam pada keluarga Chu. Namun, Luan mengatakan bahwa dia akan membalas dendam pada keluarga Chu sendirian. Dia tidak membutuhkan bantuan serikat hidup dan mati. Bagi Yin Lin, ini adalah hal terbaik bagi masyarakat Temi. Adapun untuk kembali ke benua, dia telah memikirkannya, tetapi dia tidak memiliki banyak keinginan. Orang-orang Temi diusir dari benua itu lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Mereka tidak diusir oleh klan Hachiko. Mereka diusir oleh semua orang di dunia, termasuk sekte-sekte pada saat itu. Meskipun sekte-sektenya berbeda sekarang, dan orang-orang di masa lalu semuanya sudah mati, bagi Yin Lin, masih ada rasa sakit yang tidak bisa dilupakan oleh orang-orang Temi bahkan setelah 5.000 tahun. Orang-orang Temi adalah ras yang bermartabat. Jika manusia di benua itu tidak menyambut mereka, mereka tidak akan mempunyai keinginan yang baik terhadap benua itu. Mereka tidak akan memperlakukan benua ini sebagai rumah mereka. Mereka terbiasa hidup di lautan, jadi mereka tidak terlalu menyukai benua itu. Melihat Yin Lin tidak berkata apa-apa, Luan menarik nafas dalam-dalam. Ia berharap masyarakat Temi bisa kembali ke delapan benua kuno. Bagaimanapun, manusia masih harus hidup di benua itu, dan delapan benua kuno adalah satu-satunya benua. Tinggal di benua akan lebih nyaman dibandingkan tinggal di lautan. Masyarakat Temi harus hidup di lautan, sehingga mereka merasa seperti kehilangan tempat tinggal. Sekarang, selain persatuan sekte dan persatuan master surga, tidak banyak manusia yang tersisa di benua ini. Luan berkata dengan lembut, tidak ada lagi yang akan mengatakan apapun kepada orang Temi. Orang Temi tidak membutuhkan pendapat siapapun lagi. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, bagi banyak binatang aneh, orang Temi tidak berbeda dengan manusia. Jika orang Temi berkeliaran di luar, mereka tetap dalam bahaya. Mendengar kata-kata Luan, Yin Lin tahu bahwa meskipun dia kembali ke benua itu, dia masih harus hidup dalam persembunyian. Lagipula, orang Temi tidak bisa dibedakan dengan Wonder Beast. Di mata mereka, mereka semua adalah manusia. Sebenarnya, Luan ingin memberitahu Yin Lin untuk kembali ke akarnya. Tidak peduli apapun, manusia adalah ras dari delapan benua kuno. Mereka harus kembali ke daratan untuk hidup. Namun, Luan tidak mengatakannya dengan lantang. Dia tidak ingin menggunakan terlalu banyak kata untuk membatasi pilihan Yin Lin. Tidak peduli keputusan apa yang diambil Yin Lin pada akhirnya, dia tidak akan ikut campur. Yin Lin terus terdiam, dan seluruh ruangan menjadi sunyi-senyap. Namun, meskipun Yin Lin tidak mengatakan sepatah kata pun, itu sudah menjadi sebuah pesan. Fakta bahwa Yin Lin masih duduk di sini berarti dia tidak bergeming. Dia juga ingin kembali ke benua itu. Namun, ada terlalu banyak hal yang mengganggu keputusannya, sehingga dia tidak bisa segera mengambil keputusan. Luan tidak terburu-buru. Dia menunggu dengan tenang. Akhirnya, setelah sekian lama, Yin Lin mengangkat matanya, menoleh ke arah Luan. Luan dan Yin Lin saling berpandangan, menunggu jawabannya. Aku bisa kembali, Yin Lin memandang Luan, berbicara dengan serius. Tapi aku tidak ingin diusir lagi. Nada suara Yin Lin serius dan berat. Dia tidak berbicara pada dirinya sendiri, tapi pada Luan. Luan terguncang. Dia tahu itu bukan keinginan biasa, tapi permintaan padanya. Mungkin di mata orang lain, itu urusan orang temi. Yin Lin belum pernah mencapai kesepakatan dengan Luan mengenai masalah ini, jadi itu tidak ada hubungannya dengan Luan. Namun, Yue Rong telah banyak membantu Luan, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Luan memandang Yin Lin dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan orang-orang temi dapat hidup dengan baik di benua ini. Setelah menerima janji Luan, Yin Lin menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya berdiri. Saya akan memimpin orang-orang temi kembali ke benua itu. Yin Lin memandang Luan dan berkata, saya harap kamu dapat menepati janjimu. Oke, kata Luan. Yin Lin memandang Luan beberapa saat sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Pada hari-hari berikutnya, aliansi hidup dan mati mulai mengambil tindakan. Meskipun Ras Macan Langit suka tidur, mereka sangat cepat begitu mengambil tindakan. Keesokan harinya, Ras Macan Langit mengirim orang ke wilayah sumber daya di perbatasan Kekaisaran Awan Selatan dan Kekaisaran Yang Rong untuk bernegosiasi dengan Ras Teratas. Sikap perlombaan Harimau Langit sangat keras. Jika mereka menyerah, Ras Macan Langit akan memberikan kompensasi kepada mereka. Jika Ras Macan Langit menyerang, bukan saja mereka tidak bisa mengambil apapun, mereka juga harus meninggalkan nyawa mereka. Balapan teratas ini sebenarnya amfibi. Mereka bisa bertahan hidup di benua dan lautan. Setengah dari Ras Teratas tinggal di lautan, sementara separuh lainnya tinggal di sini. Mereka dapat memperoleh sumber daya dari kedua belah pihak dan berdagang dengan Ras Terkemuka lainnya untuk memperkuat kekuatan mereka. Ketika Balap Macan Langit tiba-tiba datang ke depan pintu mereka, Balapan Teratas ini langsung tercengang. Namun, mereka sangat jelas bahwa sumber daya di sini sangat cocok untuk Balapan Macan Langit. Masuk akal jika Ras Macan Langit menyukai tempat ini. Perlombaan Macan Langit tidak sabar dan menuntut jawaban dalam satu hari. Jika mereka tidak memberikannya, itu akan dianggap sebagai pilihan untuk melawan. Ras Papan Atas ini awalnya hidup di wilayah laut paling selatan. Bukan karena mereka belum melihat kekuatan dari Ras Macan Langit. Betapapun enggan dan terhinanya mereka, mereka sebenarnya tidak ingin Rasnya mengalami bencana dan kerugian besar. Jika mereka bertarung, mereka pasti tidak bisa menang. Jika mereka kejam, tidak ada Ras yang lebih kejam dari Ras Harimau Langit. Oleh karena itu, Ras Teratas ini dengan enggan memilih untuk menyerahkan sumber dayanya dan memberikannya kepada Ras Macan Langit. Setelah perlombaan Macan Langit memberi mereka kompensasi yang besar, mereka berjanji tidak akan merebut wilayah mereka selama seribu tahun ke depan. Berita ini segera menyebar di dunia binatang eksotis. Namun, kecepatan beritanya jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan Sky Tiger Aceh. Segera setelah Ras Teratas setuju untuk mundur, Pangeran Ki segera mengirim orang ke Ras Teratas dan tiba di berbagai kota perdagangan untuk mengumumkan kembalinya Ras Macan Langit. Berita ini segera mengguncang seluruh dunia binatang eksotis. Perlombaan Harimau Langit bukanlah perlombaan biasa. Mereka adalah Ras Teratas dan penguasa negeri ini. Bahkan naga pun mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan melawan Ras Harimau Langit jika mereka bertarung di darat. Ini karena fisik naga secara alami cocok untuk bertarung di langit dan laut. Jika mereka menyerang Ras Macan Langit dari langit, mereka akan mendapat keuntungan besar. Namun, selama mereka berada di darat, fisik Ras Macan Langit yang sangat berkembang akan menjadi ancaman besar. Setelah berita kembalinya Ras Macan Langit tersebar, pikiran pertama dari semua Ras Binatang Eksotis adalah melihat apa yang akan dilakukan para naga. Semua orang tahu bahwa Ras Macan Langit memiliki hubungan dekat dengan Luan. Meskipun naga mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerang manusia untuk saat ini, apakah mereka benar-benar akan melepaskan Ras Macan Langit? Berita kembalinya Ras Macan Langit menyebabkan keributan besar di kalangan naga. Setelah delapan Raja Naga menerima kabar tersebut, mereka segera berkumpul untuk rapat. Sekarang para naga sedang memulihkan diri dari luka berat mereka, pilihan Ras Macan Langit untuk kembali saat ini memang sangat sensitif. Namun, Sky Tiger Aceh hanya mengumumkan kembalinya mereka dan tidak mengatakan apapun lagi. Misalnya, mereka ingin mendominasi wilayah atau mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap naga. Karena itu, para naga tidak punya alasan untuk menyerang Ras Harimau Langit secara langsung. Setelah delapan Raja Naga mendiskusikannya, mereka semua memutuskan untuk tidak mengatakan apapun tentang masalah ini. Ini bisa dianggap sebagai pengakuan diam-diam atas kembalinya Ras Macan Langit. Alasannya sangat sederhana. Bahkan dengan keberadaan Kaisar Megalosaurus, dia tidak mampu memusnahkan Ras Macan Langit. Sebaliknya, dia terpaksa mengakui keberadaan Ras Macan Langit di daratan dan bahwa mereka tidak berada di bawah kekuasaannya. Bahkan Kaisar Megalosaurus tidak dapat melakukannya saat itu. Sekarang para naga terluka parah, mustahil bagi mereka untuk melakukannya. Karena mereka telah memutuskan untuk beristirahat dan memulihkan diri, tidak baik jika memperumit masalah. Jika Rajaki benar-benar bekerja sama dengan Luan, selama Luan tidak menyerang naga, Ras Macan Langit tidak akan menimbulkan masalah bagi naga. Rajaki memimpin sebagian Macan Langit kembali ke daratan. Setelah memasuki wilayahnya, dia segera memanggil semua Macan Langit di lautan. Selama ini, Macan Langit yang tersebar di seluruh lautan mematuhi perintah Rajaki dan tidak memasuki daratan. Kali ini, mereka semua memasuki daratan bersama-sama dan harus melapor ke wilayahnya sebelum berpencar. Bahkan Rajaki akhirnya menghitung jumlah Macan Langit di wilayahnya untuk pertama kalinya. Terlepas dari kekuatan mereka, semua Macan Langit dihitung. Jumlah mereka jauh lebih banyak dari perkiraan Rajaki. Bahkan Rajaki sendiri pun terkejut. Dia tidak menyangka perlombaan Harimau Langit akan sebesar ini. Pada saat yang sama dengan kembalinya Ras Harimau Langit, Ras lain dari aliansi hidup dan mati memasuki daratan satu demi satu di bawah kedok momentum Ras Harimau Langit. Bahkan ada yang berkelahi dengan Ras lain. 3069. Hanya dalam enam hari, semua anggota serikat hidup dan mati telah memasuki delapan benua kuno. Agar tidak menimbulkan terlalu banyak keributan, selain balapan Macan Langit, Ras lain tidak bergerak melawan balapan teratas dan kelas satu. Target mereka adalah balapan kelas dua. Dengan cara ini, mereka dapat membunuh mereka secara diam-diam tanpa menimbulkan terlalu banyak keributan. Perlombaan bulan mengalir tinggal di daerah pegunungan dengan ketinggian rata-rata lebih dari 75 ribu kaki. Saat itu dingin dan berangin, jadi hanya Ras bulan mengalir, yang datang dari bulan, yang bisa bertahan di sana. Mereka tidak perlu memperebutkan wilayah. Perlombaan pesona surgawi tinggal di negara kecil yang tidak mencolok. Perlombaan pesona surgawi tidak tertarik pada sumber daya, tetapi mereka tidak ingin terlalu tertutup. Oleh karena itu, mereka untuk sementara tinggal di pegunungan di negara kecil ini. Pegunungannya tidak kecil, dan perbatasannya berupa dataran. Tidak ada sumber daya di sini, jadi tidak ada binatang mistis yang akan datang ke sini. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan menjadi tandingan orang-orang temi. Setelah persatuan hidup dan mati memasuki benua itu, Luan menghela nafas lega. Sudah cukup baik bahwa mereka tidak menyebabkan perang skala besar. Ini adalah hasil terbaik yang dia harapkan. Karena ras roh telah menyerang binatang mistis, semua ras yang kuat telah terluka, jadi tidak ada yang berani ikut campur dalam urusan ras lain. Selama enam hari ini, Luan terus mengajar ketiga wanita itu. Sedangkan untuk Yao, Luan tidak perlu mengajarinya terlalu banyak. Dia hanya perlu memeriksa kemampuan Yao menggunakan ruang sekali sehari. Ketika Yao sudah familiar dengannya, dia akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Si cantik yang telah berhasil merasakan kekuatan ruang dan saat ini sedang mengembangkan kemampuannya untuk merasakan kekuatan ruang di area yang luas. Adapun Liu Yi, dia akhirnya mengambil langkah pertama dan berhasil merasakan kekuatan ruang. Namun, kemajuannya sedikit lebih lambat dibandingkan dengan kecantikan Yang. Setelah ketiga wanita itu berhasil merasakan kekuatan ruang, Luan tidak perlu mengajari mereka setiap malam. Dia bisa fokus pada kultivasinya. Meskipun Luan memaksa dirinya untuk tetap tenang, dia sebenarnya sangat cemas. Melihat kekuatan ketiga istrinya terus meningkat setelah terobosan mereka, sementara budidayanya tidak berubah sama sekali, dia merasakan tekanan yang sangat besar. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya tidak dapat membantu Fuyu, tetapi dia juga akan gagal memenuhi janjinya selama 10 tahun. Dia harus menerobos ke tahap Raja Surgawi dalam 4 tahun tersisa agar memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, melihat kemajuan saat ini, tidak diragukan lagi itu hanyalah mimpi belaka. Luan telah mencoba semua metode yang dapat dia pikirkan, melalui semua pengalaman yang dia alami di masa lalu untuk meningkatkan kekuatannya. Misalnya menggunakan kekuatan maut sebagai panduan untuk mencari roh, mencoba mencari dan mengolah titik pusat dalam tubuhnya, atau mengolah kekuatan gelap ketiadaan di dalam tubuhnya. Namun, tidak peduli apa yang dia coba, wilayahnya tidak berubah sama sekali. Sekarang, di depan Luan, yang ada hanya kegelapan. Tidak ada cahaya, dan tidak ada jalan yang jelas. Tidak peduli ke arah mana dia berjalan, dia seperti berjalan berputar-putar. Sudah lebih dari 3 bulan, atau bahkan hampir 4 bulan. Ini adalah situasi yang belum pernah dialami Luan sebelumnya. Di masa lalu, tidak peduli betapa sulitnya dia untuk berkembang, dia tidak akan pernah memiliki perasaan seperti itu. Saat ini, hati Luan hanya berada dalam dua keadaan, kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan dia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Budidaya pahit dari guru surgawi tingkat 9 hanya bermakna setelah seseorang memahami suatu jenis kekuatan. Jika tidak, hal itu tidak akan ada artinya dalam keadaan normal. Ini juga merupakan alasan mengapa guru surgawi tingkat 9 dari sekte tersebut jarang mengasingkan diri. Setelah memasuki alam surga, yang terpenting adalah pemahaman. Kerja keras tidak lagi penting. Setelah menjadi guru surgawi tingkat 9, Luan juga mengalami hidup dan mati beberapa kali. Misalnya, ketika dia baru saja menerobos, dia melarikan diri dari pengepungan naga, ketika dia hampir diinjak-injak sampai mati di lapisan keempat dunia bawah tanah, dan ketika dia hampir dibunuh oleh rasroh. Namun, setelah mengalami begitu banyak hal, Luan tidak dapat memahami apapun. Hal ini membuat Luan menyadari bahwa untuk dirinya saat ini, kemungkinan besar hidup dan mati pun tidak akan membantu kultifasinya. Tanpa rangsangan eksternal apapun yang membantunya, dia hanya bisa mengandalkan pikirannya. Itu sulit. Dalam beberapa hari ini, Luan tidak lagi mengasingkan diri. Namun, dia juga tidak menganggur. Kemanapun dia pergi, pikirannya masih dipenuhi dengan pemikiran tentang kultifasi. Dia ingin menghubungkan semua yang dia lihat dan dengar dengan kultifasinya, dan melihat apakah dia dapat memahami sesuatu. Dia juga ingin bersentuhan dengan hal-hal baru dan melihat hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia ingin melihat apakah itu bisa membantunya. Sekalipun itu adalah sesuatu yang menurutnya hanya membuang-buang waktu, dia bersedia melakukannya. Misalnya, saat ini, dia sebenarnya sedang bersiap menemani si cantik yang dalam perjalanan ke Sekte Valet Zen. Sekte Valet Zen secara alami sudah mengetahui bahwa Luan dan si cantik yang telah menembus guru surgawi tingkat 9. Sekte Valet Zen meminta tetua persatuan APS untuk pergi ke persatuan APS dan meminta instruksi. Mereka ingin melihat si cantik yang atau mendiskusikan sesuatu dengan siapapun dari klan Lu. Namun, setelah memberitahu mereka, klan Lu menolak bertemu siapapun, termasuk si cantik yang. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka ingin para sesepuh menyampaikan pesan tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, Sekte Valet Zen hanya bisa meminta para tetua untuk menyampaikan pesan bahwa mereka ingin si cantik yang menggantikan posisi Master Sekte. Faktanya, semua orang mengetahui pemikiran Sekte Valet Zen, termasuk tetua persatuan APS. Selama ini, tujuan terbesar Sekte Valet Zen adalah kembali ke jajaran Sekte. Oleh karena itu, Guru Surgawi tingkat 9 harus muncul. Sekarang kecantikan yang telah berhasil menerobos, mereka tentu ingin dia mengambil aliposisi Master Sekte. Dengan cara ini, status Sekte Valet Zen akan mengalami perubahan mendasar, kembali ke kejayaan 300 tahun yang lalu. Namun, para tetua menyampaikan pesan bahwa kecantikan yang secara pribadi telah menolaknya. Setelah mengalami banyak hal, si cantik yang sudah lama kecewa dengan Sekte Valet Zen. Dia telah memutuskan semua hubungan dengan mereka dan hampir tidak memiliki perasaan terhadap mereka. Sejak dia menyelamatkan Sekte Valet Zen dan mengunci mereka di ruang bawah tanah, si cantik yang belum pernah mengunjungi mereka sekalipun, dan dia juga tidak ingin pergi. Sekarang, alasan si cantik yang ingin pergi adalah karena Sekte Valet Zen mengirim pesan yang mengatakan bahwa yang sentian sakit parah. Selain itu, tetua persatuan APS membenarkan hal ini. Bagaimanapun, yang sentian adalah ayah si cantik yang kali ini, si cantik yang harus mengunjunginya bagaimanapun caranya. Awalnya, si cantik yang ingin pergi sendiri. Namun, Luan berinisiatif untuk pergi bersamanya setelah mengetahui masalah ini. Kecantikan yang tentu saja sangat gembira. Dengan ditemani suaminya, maknanya sangat berbeda. Hal ini membuat kecantikan yang sangat bahagia. Melalui susunan transfer, keduanya dengan cepat tiba di ruang bawah tanah Sekte Valet Zen. Mereka berdiri di alun-alun di depan pavilion terbesar. Saat ini, orang-orang dari Sekte Valet Zen sudah mengetahui bahwa si cantik yang akan kembali. Oleh karena itu, kedua sisi alun-alun dipenuhi orang-orang yang menyambutnya. Seorang guru surgawi tingkat sembilan, artinya sangat berbeda. Ketika guru surgawi tingkat sembilan muncul, tidak ada etiket yang berlebihan. Yang sentian juga mengenakan pakaian formal Sekte Master. Dia memimpin banyak sesepuh untuk menunggu di alun-alun. Saat susunan transfer menyala, bisikan penonton segera berakhir dengan tiba-tiba. Namun, ketika Luan dan si cantik yang keluar dari barisan transfer bersama-sama, semua orang di alun-alun jelas tercengang. Mereka menarik nafas dan tercengang. Mereka tidak pernah mengira Luan juga akan datang. Kemunculan Luan segera mengganggu semua rencana yang sentian. Dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Dia awalnya ingin memimpin semua orang untuk mengajukan petisi kepada putrinya, mengakui semua kesalahan masa lalunya, dan memohon agar putrinya sekali lagi mengambil posisi Master Sekte. Namun, kedatangan Luan yang tiba-tiba membungkam semua perkataannya. Luan, yang sedang memikirkan tentang kultivasi, tiba-tiba melihat begitu banyak orang di kedua sisi alun-alun ketika dia keluar dari barisan transfer. Di depannya, banyak orang yang mengenakan pakaian hikmat. Dia langsung terkejut dan tidak pulih sejenak. Apalagi saat dia melihat yang sentian di depan orang banyak. Luan bisa merasakan nafas di tubuhnya sangat kacau dan lemah. Dia memang sakit parah. Kenapa dia datang ke sini bukannya istirahat. Namun, melihat penampilan orang-orang ini, Luan dengan cepat memahami tujuan mereka. Luan menoleh untuk melihat kecantikan yang ini sebenarnya urusan keluarga istrinya. Apapun pilihan istrinya, dia tidak akan ikut campur. Yang sentian tidak bertahan lama dalam keadaan linglung dan segera pulih. Meski situasinya telah berubah, dia harus segera memimpin semua orang menuju Luan dan putrinya. Terutama saat menghadapi Luan, keadaan semua orang di sekte kota ungu telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Luan sudah menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Tidak termasuk klan Lu, dia bahkan mengendalikan master surgawi tingkat dua puluh sembilan. Ini adalah kekuatan yang sama sekali tidak dapat mereka bayangkan. Memikirkan apa yang telah mereka lakukan terhadap Luan dan bahkan mengepung Luan, tubuh semua orang terasa dingin dan berkeringat dingin. Yang sentian berinisiatif menangkupkan tangannya, memperlihatkan senyuman yang sangat canggung dan kaku. Dia membungkodan berkata, Salam, Tuan Mudalu. 3070. Luan memperhatikan yang sentian membungkodanya. Dia ragu-ragu di dalam hatinya tetapi tidak melepaskan kekuatannya untuk menghentikan pihak lain. Yang sentian membungkodan yang lainnya secara alami melakukan hal yang sama. Mereka berkata serempak, Salam, Tuan Mudalu. Luan melihat pemandangan di sekitarnya. Faktanya, dia tidak terlalu tertarik dengan hal semacam ini. Mungkin orang lain akan merasa terhormat, tapi dia tidak merasa seperti itu. Alasan mengapa dia tidak menghentikan mereka adalah karena dia tidak melupakan apa yang telah dilakukan oleh Sekte Purple Sen. Luan bukanlah orang baik, apalagi orang baik. Dia tidak akan dengan mudah memaafkan orang yang menyakitinya, apalagi mereka yang menginginkan nyawanya. Luan memandang yang sentian yang membungkodan di depannya. Setelah dua tarikan napas, dia berkata, Sekte Guru Yang, silakan bangkit. Sek Master Yang. Saat judul ini muncul, sekali lagi mengejutkan semua orang. Luan tidak menelpon Ayah Mertua Yang Zentian, yang sudah menjelaskan banyak hal. Hati Yang Zentian bergetar. Dia tahu bahwa Luan belum memaafkannya, juga tidak memaafkan Sekte Zen Ungu atas perbuatan mereka. Yang membuat hatinya semakin sakit adalah putrinya menawarkan jiwanya kepada Luan. Pikiran Luan pasti merupakan sikap putrinya. Yang Zentian berdiri tegak dan yang lainnya juga berdiri. Tidak peduli berapa banyak orang yang ada, momentum mereka masih jauh dari sebanding dengan dua guru surgawi tingkat sembilan. Saya tidak tahu Tuan Muda Lu akan datang. Mohon maafkan saya atas kurangnya persiapan saya. Saya meminta Tuan Muda Lu memasuki aula. Kata-kata Yang Zentian sangat sopan, bahkan sedikit rendah hati. Dia memandang kecantikan yang dengan mata gemetar, tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Setelah dua tarikan napas, dia berkata, Putri, si cantik yang memandang Yang Zentian, tetapi tidak mengatakan apapun. Dia baru saja berjalan menuju aula bersama Luan. Memasuki aula, ada dua singgah sana di bagian atas. Salah satunya adalah kursi Master Sekte, dan yang lainnya ditambahkan oleh Yang Zentian untuk putrinya. Meski penambahan kursinya luas, namun akan sangat ramai jika dua orang duduk. Kursi Sekte Master sangat luas. Dua orang tidak akan merasa tidak nyaman duduk. Yang Zentian melihat singgah sananya sendiri dan mengertakkan gigi. Namun, dia tidak ragu-ragu dan segera berkata kepada Luan dan si cantik yang, Tuan Muda Lu, Putri, kalian berdua duduk di sini. Yang Meiren melihat ke kursi Master Sekte. Jika dia datang ke sini sendiri, dia pasti tidak akan duduk dalam posisi ini karena simbolnya berbeda. Namun, karena suaminya menemaninya ke sini, tidak masalah jika mereka duduk bersama. Luan tidak menolak dan duduk bersama istrinya. Luan duduk dengan hati nurani yang bersih karena jika bukan karena persatuan APS, Sekte Kota Ungu pasti sudah musnah sejak lama. Yang Zentian duduk di kursi sementara di platform tinggi. Adapun para tetua penting lainnya, mereka berdiri di bawah peron. Awalnya, tidak ada jamuan makan yang disiapkan, tetapi ketika Luan tiba, Yang Zentian segera memerintahkan para tetua, siapkan jamuan makan. Tidak dibutuhkan. Bahkan sebelum pihak lain selesai berbicara, Luan membuka mulutnya untuk menolak. Meski ingin melihat-lihat, bukan berarti dia punya waktu untuk makan dan minum di sini. Tujuannya adalah untuk berkultivasi, bukan untuk bermain, jadi dia hanya berkata, Si cantik ini dan saya mendengar bahwa Master Sekte yang merasa tidak enak badan, jadi kami datang berkunjung. Tubuh Sekte Master yang memang sedang tidak dalam kondisi baik, jadi mengapa dia tidak beristirahat? Apakah Sekte Valet Zen kehabisan pil? Saya dapat mengirim seseorang untuk mengantarkan beberapa pil penyembuhan. Mendengar kata-kata keprihatinan Luan, hati Yang Zentian bergetar dan dia benar-benar lega. Dia takut Luan datang ke sini untuk mencela dia dan menyelesaikan masalah lama, tapi sekarang sepertinya Luan tidak memiliki pemikiran seperti itu. Jika tidak, bahkan seluruh Sekte Kota Ungu tidak akan mampu menghentikan Luan melakukan apapun yang dia inginkan. Terima kasih banyak atas perhatian Tuan Mudalu. Yang Zentian dengan hormat berkata, Sekte masih memiliki beberapa pil, jadi kami tidak akan menimbulkan masalah bagi Tuan Mudalu, dan kata-kata Yang Zentian terhenti dan wajahnya menjadi sangat canggung. Dia tidak melanjutkan. Luan melihat ekspresi Yang Zentian dan berkata, dan apa? Sekte Master yang dapat berbicara dengan bebas. Yang Zentian menatap Luan, putrinya sudah lama tidak kembali. Jika dia tidak berbicara kali ini, dia tidak tahu kapan kali berikutnya. Dia tidak ingin melewatkan kesempatan ini, meskipun itu terjadi di depan Luan, karena meskipun dia berbicara dengan putrinya sendirian, dia masih perlu meminta izin Luan. Dan, penyakitku tidak bisa disembuhkan dengan pil. Yang Zentian berkata dengan getir, ini penyakit jantung. Luan memandang Yang Zentian, tapi ekspresinya tidak berubah. Sebaliknya, kecantikan yang mengerutkan kening, dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Sejak dia membuka mulutnya, Yang Zentian hanya menguatkan dirinya dan berkata, Tuan Mudalu juga tahu bahwa Sekte Kota Ungu kami bermimpi untuk kembali ke jajaran Sekte. Ini juga merupakan keinginan seumur hidup saya. Sekarang saya memiliki kesempatan ini, saya benar-benar tidak ingin menyerah. Meskipun Yang Zentian tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia ingin si cantik yang menjadi master Sekte, maksudnya sangat jelas. Dia menatap Luan dengan mata memohon. Dia tahu selama Luan setuju, putrinya pasti akan melakukannya. Namun, Luan tidak mau mengendalikan pikiran istrinya. Dia memandang istrinya, dan tanpa berkata apa-apa, si cantik yang tahu apa maksud suaminya. Semuanya punya keputusannya sendiri. Si cantik yang menatap ayahnya dan akhirnya berkata dengan suara dingin, menjadi sebuah Sekte, bahkan kembali ke jajaran Sekte, bukan sekadar masalah memiliki Guru Surgawi tingkat ke-9. Kecantikan yang benar, Guru Surgawi tingkat ke-9 saja tidak cukup. Jika Anda ingin menjadi sebuah Sekte, Anda harus diakui oleh sebagian besar Sekte tersebut. Kita harus tahu bahwa semakin banyak Sekte, semakin banyak persaingan. Sumber daya dunia terbatas, dan tidak ada Sekte yang mau berbagi sumber dayanya dengan orang lain. Oleh karena itu, Sekte juga akan mencegah lahirnya Sekte baru. Begitu Guru Surgawi tingkat 9 ingin menjadi Sekte, mereka akan diberikan dua pilihan. Yang pertama adalah menyerah dalam mendirikan Sekte, dan yang lainnya adalah diburu oleh Sekte tersebut. Jika Anda bisa selamat dari perburuan, dan bahkan menyebabkan beberapa kerusakan, Anda akan dikenali dan masuk dalam jajaran Sekte setelah sekian lama. Sederhananya, setiap Sekte baru diciptakan melalui pertempuran, bukan melalui negosiasi. Aku tahu, yang Zentian dengan cepat berkata, tetapi dengan Tuan Mudalu di sini, Sekte itu pasti akan memberi muka. Mustahil untuk tidak mengenali Sekte Kota Ungu, dan tidak akan ada masalah lain. Kata-kata yang Zentian benar, Sekte itu pasti akan menghadap Luan. Namun, mata si cantik yang bahkan lebih dingin. Pernahkah Anda berpikir bahwa setelah menjadi Sekte, Anda harus bergabung dengan aliansi Sekte? Ketika semua Sekte bertindak bersama, berapa banyak orang yang dapat dikirim oleh Sekte Kota Ungu? Belum lagi guru surgawi tingkat ke-9, bahkan kekuatan dan jumlah tetua jauh lebih rendah daripada Sekte tersebut. Jika Anda menjadi Sekte, Anda tidak akan dapat berkontribusi apapun. Kata-kata kecantikan yang dipertanyakan dengan kejam. Setelah si cantik yang selesai berbicara, Luan langsung berkata, saya tidak akan membiarkan Anda berpartisipasi dalam operasi guru surgawi tingkat ke-9 Sekte tersebut. Wajah yang Zentian sepucat kertas, tidak bisa berkata-kata. Saya juga tidak akan melakukan dua pekerjaan. Si cantik yang memandang ayahnya dan berkata dengan serius, saya adalah anggota klan Lu, dan saya perlu berpartisipasi dalam pengelolaan persatuan APS. Saya tidak boleh diganggu oleh Sekte Kota Ungu, meskipun itu hanya dinama. Ice Fire Union menghadapi terlalu banyak bahaya, saya tidak bisa pergi. Tidak hanya yang Zentian, semua tetua di Aula Utama mendengarkan kata-kata si cantik yang dan hati mereka benar-benar dingin. Kata-kata kecantikan yang sangat tegas, dan tidak ada jejak untuk kembali. Mereka tidak bodoh, mereka tahu bahwa si cantik yang bertekad untuk tidak kembali. Kemampuan Sekte Kota Ungu untuk bertahan hidup di bawah perlindungan persatuan APS sudah menjadi rahmat terakhir si cantik yang kepada Sekte Kota Ungu. Wajah Yang Zentian menjadi lebih pucat, tetapi setelah mendapatkan jawaban yang pasti, itu mungkin tidak berdampak buruk bagi hatinya. Selama Yang Zentian benar-benar memahami bahwa itu tidak mungkin, setelah melepaskan semua harapan dan harapan, hatinya akan menjadi lebih baik. Tentu saja, kondisinya juga bisa menjadi lebih buruk. Luan merasakan aura semua orang yang hadir, mata gelapnya melihat sekeliling, mengamati semuanya dengan cermat. Tetapi setelah menemukan bahwa tidak ada yang perlu diselidiki, dia tidak ingin tinggal lama di sini, jadi dia langsung bangkit dan berkata kepada Yang Zentian, Sekte Guru Yang, saya akan meminta seseorang mengirimkan pilnya. Bahkan jika Ungu Sekte Kota masih memiliki beberapa, tidak ada salahnya mempersiapkan lebih banyak. Begitu dia duduk dan hendak pergi, tubuh Yang Zentian bergetar hebat. Dia segera bangkit dan berkata, Tuan Mudalu, tidakkah Anda ingin tinggal lebih lama lagi? Tidak dibutuhkan. Luan menolak, dan setelah berpikir sebentar, dia berkata, faktanya, si cantik yang tidak mengambil alih posisi Master Sekte mungkin bukan hal yang buruk bagi Sekte Kota Ungu, tapi mungkin itu hal yang baik. Perkembangan Ice Fire Union di masa depan sangat cerah, dan juga memiliki peluang untuk menjadi eksistensi di atas Sekte lainnya. Pada saat itu, kecantikan yang menjadi Master Sekte Persatuan APS jauh lebih baik daripada menjadi Master Sekte Kota Ungu. Sekte Kota Ungu juga dapat memperoleh manfaat lebih besar karena hal ini. Mengatakan demikian, Luan menangkupkan tangannya dan berkata, Selamat tinggal. Di bawah pandangan semua orang, Luan dan si cantik yang pergi bersama, menghilang ke ruang bawah tanah, meninggalkan semua orang di Sekte Kota Ungu berdiri di tempat yang sama, kebingungan.